Selamat pagi waktu UK dan selamat sore waktu Indonesia. Untuk menambah semangat pada hari ini, mari kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! 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 untuk mengakomodasi kontribusi pajak para diaspora ini dan sudah barang tentu di sisi lain juga harus diimbangi dengan kehadiran dan kesungguh-sungguhan pemerintah memberikan pelayanan kepada setiap warga negara dimanapun berada nah dalam konteks ini PPE UK mengucapkan terima kasih dan apresiasi sekaligus selamat kepada pendirian Intak UK Indonesian Tech Center in the UK ini adalah tech center pertama Indonesia di luar negeri untuk mengkampanye kesadaran pajak untuk warga negara Indonesia yang berada di luar dan juga menjadi pusat kajian akademik isu perpajakan dalam hal ini mau nijin Pak Franz yang mewakili kementerian keuangan izinkan kami menyampaikan rasa salut kepada para mahasiswa para pegawai tugas belajar Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Inggris Raya yang menghimpun diri walaupun jauh dari kantor tetapi mereka tetap ingin berkontribusi membantu DJP dan teman-teman sejawat yang sedang berjuang di lapangan harapan saya semoga ini menjadi sumbangsi berarti buat nusa dan bangsa dan peradaban apa yang teman-teman lakukan khususnya Intek UK mungkin hanya berupa ikhtiar kecil tetapi ingatlah perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah kecil selanjutnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada sekali lagi pada serah percaya selaku data besar bersama seluruh tim kerja di KBRI yang senantiasa mendukung kegiatan PP UK sejauh ini kemudian saya juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Nur Fransah Wirasakti terima kasih Pak Frans selaku staff ahli bidang pengawasan pajak di Kementerian Keuangan mewakili Pak Dirjen Pak Surya Utomo yang kebetulan beliau ada urusan yang mendadak kemudian terima kasih untuk Pak Darussalam dari Dhani Darussalam Tech Center sudah berkenan hadir dan akan berbagi pengetahuan, pandangan, insight bersama kita semua kemudian ada juga Ibu Prof Haula Rosidiana dari UI hanya saja mohon maaf beliau kebetulan berhalangan hadir ada keluarga yang dirawat di rumah sakit mari kita doakan dan mudah-mudahan diberikan kesehatan kemudian ada Ibu Inge dan para narasumber dari kantor pusat Direktura Jenderal Pajak terima kasih selamat mengikuti baik terima kasih kepada Bapak Gatot Subroto yang telah memberikan sambutan dan membuka acara pada hari ini dan mari kita sambut bahwa pada saat ini sudah datang Bapak Destra percaya selaku Duta Besar Inggris Raya dan Bapak Nur Fransah Wirasakti selaku staf Ahli Menteri Keuangan selamat datang Bapak dan untuk selanjutnya kita masuk ke dalam sesi yang sudah ditunggu-tunggu yaitu Launching Intac UK sebagai Tech Center Indonesia pertama di luar negeri pertama-tama mari kita saksikan video Launching Intac UK selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik selanjutnya kami persilahkan ketua Intak UK Bapak Samudra Putra untuk memberikan sambutan kepada Bapak Samudra Putra kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Desra Bapak Franz, Bapak Darussalam Profesor Hawla, Ibu Iye dan rekan-rekan yang saya hormati perkenalkan kami memperkenalkan Intak UK sebuah tax center pertama Indonesia di luar negeri yang diinisiasikan oleh para pelajar di United Kingdom kami mengusung misi Widen Indonesian Tax Perspectives Reaching Akademia Closer to Policymakers sehingga Intak UK diharapkan dapat menjadi platform diskusi perpajakan yang independen dengan perspektif global tempat bertemunya akademisi policy makers praktis ini sepajak di luar negeri untuk dapat memberikan insight yang sangat berharga kami juga berharap kedepannya akan muncul Indonesian tax center lainnya di luar negeri melihat demografi student Indonesia di luar negeri yang semakin pesat dan makin tingginya growing interest kami percaya kolektif knowledge termasuk para pelajar di luar negeri dapat turut menjadi jawaban menghadapi tantangan fiskal yang semakin menantang di tengah persaingan antar negara globalisasi perubahan bisnis model yang semakin borderless dan digital dan tantangan pandemi yang semuanya itu perlu kita hadapi dan pecahkan bersama akhir kata sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada KBRI PP UK DJP DDTC dan semua pihak yang telah mendukung terbentuk yang intak UK dan terselenggarai acara ini semoga kerjasama yang baik akan selalu terjalin ke depannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Samudera Putra kemudian untuk membuka acara pada hari ini kami persilahkan kepada Bapak Desra Percaya PhD selaku Duta Besar Indonesia untuk Inggris Raya Irlandia dan International Maritime Organization kepada Bapak Desra Percaya kami persilahkan Terima kasih Mbak Yanti mohon maaf agar terlambat saya masih harus ngurusin apa yang terjadi di Birmingham di All England dan juga dari awal mohon izin nanti saya pamit karena harus bertemu secara virtual dengan tim All England yang sedang ada di Birmingham dan nanti saya juga akan langsung berangkat ke Birmingham yang saya hormati Bapak Nufransa Wirasakti Sahli Menteri Keuangan Bapak Terus Salam Mas Gatot teman-teman PP UK dan Intek UK hadirin yang berbahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Om Swastiastu Nama Budaya Salam 24 Jam dan Salam Sehat Selamat sore Indonesia Selamat pagi waktu UK dan Salam 24 Jam Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul meskipun secara virtual Selamat atas launching Intak UK dan juga selamat atas tersenggelaranya webinar ini Hak dan Kewajiban Perpajakan Diaspora apa yang disampaikan oleh Mas Gatot I fully subscribe saya sangat setuju dan sangat mendukung mengenai pentingnya pajak dan bagaimana kita sebagai warga negara memiliki kewajiban apresiasi apresiasi tentu saja atas didirikannya Intak ini dan semoga kehadirannya semakin memperkuat kesadaran dan pemahaman mengenai hal-hal seputar perpajakan telah hadir di tengah-tengah narasumber yang paling tepat untuk berdiskusi serta berbagi informasi seputar pajak dan ini tentu saja pasti akan sangat berguna untuk kita semua sebagai warga negara Indonesia yang matuh pajak regardless status kita apa di UK kita memang sering dengar imbauan taat pajak adalah cerminan seorang warga negara yang baik nyatanya imbauan ini memang benar disadari atau tidak pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi konkret bagi kita bagi pembangunan tanah air terlebih di masa pandemi ini pajak kita berperan sangat penting untuk mendukung kelancaran pelayanan kesehatan termasuk penyediaan vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat maupun pemulihan ekonomi nasional anggaran pemulihan ekonomi nasional PEN untuk tahun 2021 saya catat mencapai 699,43 triliun rupiah dengan prioritas pada kesehatan pelindungan sosial dukungan UMKM insentif usaha dan pajak serta program prioritas PEN ini merupakan jumlah yang tidak sedikit dan butuh dukungan upaya kita bersama dengan ketahatan kita terhadap pajak serta melapor SPT sebelum tengah waktu kita turut mendukung upaya-upaya bersama untuk pemulihan dari pandemi saya juga sudah melaporkan secara virtual SPT sudah kemitraan Indonesia dalam kaitan ini dengan Inggris sangat kuat berbagai kemajuan kerja tersebut juga didukung oleh kolaborasi banyak pihak termasuk diaspora akademisi maupun masyarakat sipil oleh karena itu prioritas kami tentunya memastikan bahwa negara dalam hal ini KBRI hadir untuk melindungi dan mendukung berbagai inovasi dan kreativitas WNI di Inggris termasuk pembentukan Intak UK dan di tengah pandemi KBRI terus meningkatkan layanan publik layanan informasi karena justru pada saat inilah banyak warga negara yang memerlukan layanan dalam kesempatan ini saya juga dengan bangga saya rutin tepat waktu menyampaikan dan mengirimkan SPT termasuk SPT orang pribadi tahun pajak 2020 saya mencatat dan ini pengalaman saya sendiri tidak dibantu orang lain bahwa pelaporan pajak saat ini sudah sangat semakin mudah melalui sistem online e-filing dan sekarang penggunaan pengisian SPT bisa juga dilakukan dengan menggunakan gadget jadi sangat mudah selamat ini KMKU luar biasa dan data yang terbaru pengisian laporan juga dilakukan melalui e-form dalam daftar PDF dan ini juga bisa mudah meretrieve record sebelumnya jadi praktekly gak ada alasan untuk belum pernah atau sulit menyampaikan SPT oleh karena itu saya juga mengajak teman-teman kita semua diaspora pelajar dan masyarakat Indonesia di Inggris mari kita melaporkan pajak sebelum tengah waktu pada tanggal 31 Maret ini nah ini nih apa namanya nanti dikira saya bohong ini sudah mas gatot apa namanya kelihatan gak ya ya bukti bahwa saya sudah menyampaikan SPT elektronik dan ini adalah buktinya terima kasih selamat berdiskusi dan saya yakin diskusi ini akan sangat membantu sangat berguna untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Terima kasih kepada Bapak Desra percaya atas waktu sambutan serta sudah melaporkan pajak dan sudah menjadi teladan bagi kita semua berikut kami sampaikan apresiasi kami kepada Bapak Desra yang telah menjadi teladan dengan melaporkan kewajiban perpajakan tepat waktu sekali lagi terima kasih Pak sudah menjadi teladan bagi kita semua dan untuk memberikan kenangan manis atas acara ini mari kita lakukan foto bersama mohon dibantu Bapak Suwondo untuk menggambir gambar Pak Apakah Pak Wondo sudah siapa Bapak Ibu mungkin dinyalakan dulu videonya ada yang masih off izin karena ada cukup banyak 83 peserta jadi ada 4 page di layar kami layar pertama dulu 1 2 3 smile oke layar kedua senyum pepsoden silahkan dinyalakan yang belum nyala 1 2 3 senyum pepsoden oke ketiga 1 masih banyak yang belum ada videonya 1 2 3 halaman terakhir 1 2 3 siap ya terima kasih Bapak Suwondo kalau dilihat ya ini partisipan semakin banyak kita tunggu lagi semudah-mudahan semakin menit semakin banyak juga karena antusias untuk ikut acara hak dan kewajiban perpajakan diaspora ini baik selanjutnya kita masuk ke dalam sesi yang sudah ditunggu-tunggu yaitu pemantaran hak dan kewajiban perpajakan diaspora dimana nanti akan dipandu oleh Ibu Irene Santi Bukit PhD Candidate in Industrial Economics University of Nottingham selaku moderator kepada Ibu Irene Santi Bukit saya persilahkan untuk memandu jalannya materi dan juga diskusi terima kasih putu hari libur belanja ke pasar jangan lupa beli martabak tiba saatnya kita seminar dibawa oleh para pakar pajak hari ini kita di seminar bertema dan kewajiban perpajakan diaspora dan sosialisasi pengisian SPT tahunan bersama para pakar pajak kita hari ini diantaranya ada Pak Nufran Sawira Sakti dari Kementerian Keuangan ada Pak Darussalam perwakilan dari konsultan pajak dan juga ada Ibu Inge Diana Risma Wanti bersama tim dari Direkturat General Pajak siapkan kudapan dan minuman hangat Bapak Ibu ambil posisi ternyaman seminar kita selanggarakan dengan santai biar pesannya tersampaikan jika Bapak Ibu hadir via Zoom hari ini dan memiliki pertanyaan terkait seminar hari ini pertanyaan boleh diketik dan drop di ruang chat Zoom sementara presentasi berlangsung dan jika waktu memungkinkan kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan ini di akhir pemaparan kami juga menyediakan untuk dua penanya terbaik dua buku hard copy berjudul Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia yang ditulis oleh Bapak Gator Subroto yang kebetulan adalah Ketua PPI UK jika Anda berada di Indonesia kami akan mengirimkan langsung dari London kita langsung ke pembicaraan pertama kita yaitu Bapak Mufran Sawira Sakti biasa dipanggil Pak Franz Pak Franz sekarang menjabat sebagai staf ahli bidang pengawasan pertajakan di Kementerian Keuangan dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian kalau Bapak Ibu sering ikutin TV berita tentang Kementerian Keuangan beliau pernah menjadi wajah Kementerian Keuangan di layar kaca Kepada Pak Franz kami persilahkan untuk menyampaikan pemaparannya Masih di mute Pak mohon maaf Terima kasih Mbak Irene Assalamualaikum Warahmatullahi Begatuh Selamat pagi waktu UK dan selamat sore waktu Indonesia Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Pak Duta Besar Pak Desa Percaya yang menjadi andalan kami untuk mewakili protes kita Pak ke apa nih Winton World Federation mudah-mudahan berhasil ya Pak kemudian juga Pak Narasumber Pak Darussalam kemudian juga Bu Inge Ketua PPI UK Pak Mas Gatot kolega saya Siti Dijin Pajak dan juga para peserta webinar pada sore atau pagi-pagi hari ini waktu UK pertama-tama tentu saja kita mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maesha Allah SWT karena berkah dan rahmatnya lah kita masih berkenaan kumpul walaupun hadir secara online untuk menghadiri seminar perpajakan pada sore hari ini atau pagi waktu UK dengan tema hak dan kewajiban perpajakan diaspora dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun tadi sudah disampaikan oleh Pak Desra dan juga Pak Sikatot bahwa pajak adalah salah satu wujud kewajiban kita bersama sebagai warga negara dan juga wujud dari adanya peradaban kalau disebahasanya Mas Gatot bagaimana suatu negara itu bisa menghubung perlindungan negara melalui sebuah perpajakan saya juga apresiate tadi Pak Desra Pak Dubas yang sudah menyampaikan SKT tahunnya secara infiling mudah-mudahan nanti bisa divideokan ini Mas Gatot ini bisa di upload kita viralkan bahwa yang dari luar negeri pun bisa sudah menyampaikan SPT tanpa kendala dan juga melalui elektronik jadi yang di dalam negeri harusnya malu karena sudah keduduan sama yang dari luar negeri Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini kita berbicara mengenai bagaimana konteks perpajakan untuk para diaspora menurut ini adalah salah satu topik yang relevan terkait dengan isu perpajakan orang pribadi yang diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cita kerja atau yang biasa kita sebut dengan omnibus law yang sudah disahkan pada bulan November tahun lalu yang juga di dalamnya ada mengubah beberapa ketentuan perpajakan yang diantarnya perubahan pengaturan dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat Indonesia yang ditinggal di luar negeri nah ini teman-teman yang ada di sini baik itu para mahasiswa mahasiswi maupun juga yang bekerja di luar negeri sebagai diaspora tentu saja menjadi salah satu objek atau subjek yang menjadi diatur dalam undang-undang ini yang juga merupakan perubahan dari undang-undang pajak penghasilan yang ada di Indonesia dan saya yakin teman-teman yang ada di sini juga sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana Pak Duta Besar tadi dan juga mengalami berbagai kemudahan ketika melaksanakan kewajiban perpajakan namun demikian ada beberapa hal yang mungkin perlu kita juga perjelas di dalam undang-undang ini terkaitannya apa saja yang diatur dan kemudian bagaimana tata caranya dalam konteks pajak penghasilan beberapa pengaturan pada undang-undang cipta kerja yang berkaitan dengan despora terkait penentuan orang pribadi subjek pajak dalam negeri atau SPDN nah Bapak Ibu sekalian ini nanti bisa memilih apakah menjadi subjek pajak dalam negeri atau luar negeri yang berlaku baik bagi WI maupun WNA jadi tidak tidak lagi melihat warga negaraan sehingga dapat memperjelas penentuan satu subjek pajak bagi warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia serta perlakuan pajak penghasilannya bagi WNI yang memiliki syarat sebagai subjek pajak luar negeri ini dulu belum diatur dalam undang-undang PEPA maksudnya belum diatur secara jelas dan pada saat ini sekarang sudah diatur melalui undang-undang cipta kerja ini dan diharapkan bisa juga memberikan nuansa baru bagi mereka yang ingin melaksanakan kewajibannya apakah di dalam negeri atau di luar negeri betulan dulu saya juga pernah tinggal lama di luar negeri pada saat sekolah juga waktu itu juga kita masih bingung karena beberapa penghasilan ada gaji masih dibayarkan di dalam negeri tapi juga ada biasa sesuai di luar negeri kemudian juga statusnya masih kalau secara status berada di luar negeri lebih dari 1 atau 3 hari tapi tidak ada kejelasan waktu itu apakah kewajiban perpajakannya tetap lanjut atau berhenti nah ini untuk itu diperjelas di sini bagaimana nanti ke depannya nah sebelum undang-undang cipta kerja itu saya sampaikan penentuan orang pribadi setiap pajak dalam negeri itu belum disebutkan secara jelas ini berlaku bagi WNI dan WMA selain itu ketentuan status WNI menjadi subjek pajak luar negeri serta pelakuan PPH bagi WNI yang menjadi SPLN juga masih belum jelas jadi dari sini jadi dari sini bisa dilihat bahwa setelah itu diatur di dalam undang-undang cipta kerja di pasal 111 nah sedangkan untuk diaspora sendiri mungkin kita perlu define juga seperti apa sih diaspora itu kalau saya lihat di peraturan preskiden nomor 76 tahun 2017 yang dimaknai dengan diaspora adalah masyarakat Indonesia di luar negeri maka yang diakui sebagai diaspora oleh pemerintah Indonesia adalah WNI serta orang asing yang menetap dan bekerja di luar negeri nah pengertian dari orang asing adalah orang yang bukan WNI yang mencapuk ex-WNI kemudian anak ex-WNI dan juga WNA yang orang tua kandungnya WNI yang menetap atau bekerja di luar negeri namun bisa dilihat di sini diaspora adalah masyarakat Indonesia yang bekerja atau belajar di luar negeri dalam hal ini di UK jadi kita konteksnya di UK dan dari sisi perpajakan tidak melihat dari sisi WNI atau WNA nah ini perlu saya tugaskan lagi dari sisi perpajakan sendiri tidak melihat dari sisi WNI atau WNA namun apakah orang tersebut masuk dalam kategori subjek pajak luar negeri atau subjek pajak dalam negeri jadi nanti penentuan kewajiban perpajakannya itu berdasarkan ini kategorinya apakah kita masuk subjek pajak luar negeri atau subjek pajak dalam negeri nah dalam undang-undang cipta kerja orang pribadi yang merupakan subjek pajak luar negeri itu di define sebagai orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia pertama ini mungkin Bapak Ibu semua atau peserta webinar juga memenuhi persyaratan ini kemudian WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan juga WNI yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan yang pertama bertempat tinggal di luar Indonesia kemudian juga memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia memiliki tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia dan menjadi subjek pajak negara atau jurisdiksi lain dan atau persyaratan tertentu lainnya jadi apa yang baru di dalam undang-undang pajak penghasilan ini adalah yang poin C ini dimana kita memperjelas bahwa subjek pajak luar negeri itu harus memiliki persyaratan yang lima ini dan ini saling berurutan nah pembunuhan persyaratan WNI yang berada di luar negeri lebih dari satu kemudian hari dalam jangka waktu 12 bulan untuk menjadi subjek pajak luar negeri dilakukan dan mengaklupsi skema tiebreaker tiebreaker rules yang lanjut digunakan dalam perjadian pergantaran pajak bergantar atau P3B atau text treaty ya kalau nasional yang mana pembunuhan persyaratan dilakukan secara berjenjang dengan memperhatikan kondisi baik di dalam maupun di luar Indonesia berdasarkan diri akhirnya dulu jadi pertama mungkin bertempat tinggal bertempat tinggalnya kemudian punya pusat kegiatan utamanya jadi pusat bisnisnya ada di luar negeri kemudian tempat menjalankan kegiatan sehari-hari atau kebiasaan mungkin kantornya kemudian juga kegiatan usahanya seperti apa yang ada di luar Indonesia selain persyaratan yang dipenuhi secara berjenjang tersebut WNI yang ingin ditetapkan sebagai subjek pajak luar negeri harus menemani persyaratan yang pertama dia telah menjadi subjek pajak dalam bagi di negara atau juridiksi lain mungkin kalau disini adalah di UK jadi ini untuk menghindari stateless gitu supaya teman-teman peserta webinar harus milih antara Indonesia dalam negeri SPDN atau SPLN di luar negeri tapi dia dengan syaratnya adalah bahwa dia belong to state misalnya disini adalah di UK atau dibuktikan dengan SKD atau dokumen lain yang dipersamakan dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya contohnya adalah memiliki kewajiban perjakan selama menjadi SPDN dan memiliki surat keterangan memiliki keterangan sebagai subjek pajak luar negeri nah secara umum jika WNI telah memiliki persyaratan sebagai tadi subjek pajak luar negeri maka hak dan kewajiban peperjakan mengikuti ketentuan negara yang ditinggali dalam hal ini di UK sehingga dalam hal ketentuan ini di UK dan tidak ada pengenahan pajak berganda jadinya seperti persatuan sebelumnya sebelum adanya undang ini WNI tidak memiliki persyaratan sebagai PLN maka satunya sebagai SPDN dan dikenai pajak penghasilan sebagai SPDN sehingga tidak lagi ada double taxation yang diharapkan bisa dilakukan pemilihan oleh wajib pajak tersebut setelah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di undang-undang cipta kerja ini nah bagi WNI yang menjadi SPLN sebagai pajak luar negeri atas penghasilan dari luar Indonesia tidak dikenai pajak di Indonesia lagi namun atas penghasilan wajib dari Indonesia yang bersumber di Indonesia dikenakan pajak penghasilan sesuai pasal 26 undang-undang PPH nah ini jadi kayak pajak luar negeri jadi seolah-olah Bapak-Ibu yang ada di sini adalah warga orang luar negeri dikenakan PPH pasal 26 atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia misalnya punya usaha di Indonesia nah khusus penghasilan bunga obligasi nah ini menarik karena kita sekarang lagi tren ya orang-orang beli surat utang negara ori obligasi Republik Indonesia dan juga sukuk retail ini bila Bapak-Ibu teman-teman memperoleh penghasilan dari Indonesia berupa bunga obligasi dari dalam negeri sesuai peraturan terbarunya merupakan perunan-perunan cipta kerja ini di peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2021 tarif pemotongan PPH pasal 26 nya itu yang sebelumnya 20% sekarang menjadi 10% atau sesuai P3B berlaku setelah 6 bulan sejak berlakunya peraturan pemerintah tersebut jadi kalau saya beli ori saya kena 20% kalau misalnya Bapak-Ibu memutuskan untuk sebagai subjek pajak luar negeri itu kenanya cuma 10% nah terkait dengan pelaporan SPT tahunan sesuai peraturan turunan undang-undang cipta kerja yaitu PMK nomor 18 tahun 2021 warga negara Indonesia pada saat akan meninggalkan Indonesia dapat menunjukkan niat menjadi subjek pajak luar negeri nah ini mereka kita dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak non-efektif dengan satu non-efektif tersebut diaspora tidak memiliki kewajiban pelaporan SPT tahunan namun demikian WNI yang bersangkutan harus mengajukan permohonan surat keterangan jadi untuk ditetapkan sebagai STLN jadi tidak semata-mata saja NA itu selesai tapi juga harus melengkapinya dengan surat keterangan untuk ditetapkan sebagai subjek pajak luar negeri pada saat telah memiliki kriteria berada luar Indonesia lebih dari 12 bulan atau 183 hari dalam 12 bulan atau 6 bulan lah kira-kira ya nah demikian kira-kira regulasi secara umum nanti mungkin bisa dibahas dengan Bu Dinga dan juga teman-teman yang ada di JGP yang ada di sini khususnya dalam penentuan subjek pajak orang pribadi Bapak Ibu teman-teman semua memiliki apa namanya option ya dengan adanya pembaru negeri ini harinya kita berharap Menteri Keuangan Dijin Pajak memberikan kepasian hukum atas status subjek pajak masyarakat Indonesia yang menetap atau bekerja di luar negeri dengan kepasian perpajakan tersebut enggak perlu lagi bingung dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya baik di negara Indonesia atau di UK atau di Inggris kami berharap juga dengan adanya ini Bapak Ibu sekalian juga bisa menentukan apakah tetap menjadi subjek pajak dalam negeri dengan demikian memenuhi ketentuan perpajakan yang ada di Indonesia dengan melaporkan semua SPT kemudian juga pemotongan pajak dan lain sebagainya kalau Pak Dubus mungkin tetap ya karena tetap menyampaikan SPT atau mungkin kalau yang sudah bekerja dan berniat untuk tinggal di sini selamanya atau paling tidak mungkin 5-10 tahun ke depan nanti mau balik lagi monggol silakan memilih menjadi subjek pajak luar negeri sehingga terbebas dari kewajiban-kewajiban perpajakan yang ada di dalam negeri atau di Indonesia dengan syarat bahwa memang sudah menjadi subjek pajak di UK ini secara garis besar seperti itu yang sudah kami sampaikan dan juga ada ya mungkin semacam tentuan-ketentuan yang nanti akan secara teknis disampaikan oleh Bu Inge namun kami percaya bahwa dengan kepastian hukum yang diberikan Bapak Ibu juga lebih lega gitu ya terutama kayak contohnya dulu pada saat adanya teks amnesti kita juga bingung waktu itu untuk keluarga negara yang di luar negeri apakah mereka harus menyampaikan teks amnesti juga apakah mereka itu subjek pajak luar negeri dan lain sebagainya dan dengan ini diharapkan bisa memberikan kepastian secara hukum tadi sampaikan Pak Dubas dan juga Mas Gatot bahwa pajak memang menjadi salah satu komponen utama dari penerima negara saat ini jumlahnya sudah hampir 80% 70% dan diharapkan terus meningkat dan saya percaya Bapak Ibu teman-teman yang ada di UK sebagai diaspora juga akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya karena saat ini sudah bisa dilayani secara online apalagi dengan adanya pandemi ini bahkan yang di dalam negeri pun sudah sebagian besar nanti akan dilaksanakan secara online dan kami percaya juga bahwa dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya ini Bapak Ibu setelah menjadi pahlawan-pahlawan bangsa yang membantu negara kita yang sedang dilanda pandemi sehingga nanti tidak perlu lagi berhutang terlalu banyak kalau perniman perpajakan kita bisa dicapai sesuai dengan target demikian dari saya mau dilanjutkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak buat Pak Franz buat pemaparannya kita bisa tahu dari pemaparan tadi bahwa diaspora itu adalah masyarakat Indonesia di luar negeri baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang mungkin dia adalah ex warga negara Indonesia atau bekerja di luar negeri memiliki anak dan juga undang-undang omnibus law sudah menyederhanakan pengaturan SPLN atau subjek pajak luar negeri dan memperjelas perlakuan PPH bagi warga negara Indonesia yang merupakan subjek pajak luar negeri dan apabila Bapak Ibu adalah diaspora yang sudah memenuhi subjek pajak luar negeri dan berkeinginan untuk pindah ke luar negeri lebih dari 183 hari Bapak Ibu bisa mengajukan permohonan non-efektif ke Direkturat Jenderal Pajak terima kasih Pak Frans buat pemaharannya Bapak Ibu sekalian karena mungkin nanti adanya agenda lain yang tidak dapat dihindarkan Pak Frans akan meninggalkan seminar ini lebih cepat kami dan segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada Pak Frans dan apresiasi sebesar-besarnya sampai bertemu kembali Pak Frans hari libur jalan-jalan ke pasar jangan pulang malam-malam mari kita lanjutkan seminar dibawa oleh Pak Darussalam narasumber kedua kita adalah Pak Darussalam beliau adalah managing partner dari Dhani Darussalam Tax Center atau DDTC beliau juga adalah chairman of tax magazine inside tax dan DDTC News saya adalah salah satu follower dari DDTC News terima kasih beliau mendapatkan master's degree-nya dari Universitas Indonesia dan juga master's degree in European Tax and International Tax Law from Katolika Universitas Leuven Belgium dan Tilburg University in the Netherlands beliau juga terpilih pernah terpilih menjadi World's Leading Transfer Pricing Advisors 2018 in Indonesia by TP Week International Tax Review the United Kingdom kepada Pak Darussalam kami persilahkan dengan hormat menyampaikan pemaparannya terima kasih Bu Irina Bukit saya senang berpantun sebelum saya menyapa yang lain boleh dong saya juga ikut berpantun kalau pantun saya saklek buah salat buah kedondong bayar pajak jadi intinya kita bagaimana bayar pajak oke saya akan menyapa pertama dulu Pak Dubes Inggris Raya Pak Destra percaya kedua yang terhormat Pak Fran sebagai Stafat Lumpur Keuangan bidang pengawasan pajak sehat selalu Pak Fran dan saya akan juga nyapa Ketua PPI UK Mas Gatot kalau bicara Mas Gatot saya terima kasih pernah diminta untuk memberikan kata sambutan dari DDC terkait dengan buku yang akan dibagikan beliau kalau tidak salah dua sebenarnya saya ingin juga bagian buku tapi boleh nanti kita akan pilih penanyaan mungkin lima penanyaan terbaik saya siap dengan buku PPA yang terbaru buku yang kesebelah saya Bu Irana lantas saya juga harus sapa Ketua Intek UK Mas Samudraputra Tech Center pertama di dunia selamat saya sebagai Ketua Asosiasi Tech Center Beran Tinggi Seluruh Indonesia merasa bangga kalau kita sekarang punya Tech Center di UK dan mudah-mudahan nanti negara-negara yang punya PPI juga tidak mau kalah sehingga kita akan tumbuh Tech Center di banyak negara jadi itu ucapan selamat saya dan kepada rekan-rekan semua yang tidak mungkin saya sebutkan satu-satu Bu Inga Bu Inga sehat selalu dan nanti Bu Inga mungkin yang nanti bicara dengan tim dengan masalah teknis tapi boleh nanti Bu Inga ketika saya ada hal-hal yang kurang kurang jelas di aturan PMK 18 2021 saya dalam perspektif pihak di luar DJP ingin juga klarifikasi sehingga ketentuan pelaksana PMK 18 tahun 2021 terutama ketika membahas pasal 3 terkait dengan status subjek pajak apakah subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri itu clear sehingga penuh berkepastian hukum sehingga diharapkan nanti ketika pasti akan memudahkan ketika teman-teman kita diaspora itu untuk yang memang berkewajiban masih berkewajiban sebagai subjek pajak dalam negeri Indonesia itu dapat menyampaikan SPT dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti itu nah saya coba memandang ya memandang dari perspektif lain terkait dengan ketentuan penentuan subjek pajak dalam konteks undang-undang cipta ker dalam konteks ketentuan peraturan menteri keuangan sebagai peraturan pelaksana tetapi jauh juga terlepas dari itu bagaimana saya akan melihat konsep dan tren dalam praktik di dunia internasional seperti apa sih mungkin bisa kita mulai di slide pertama oke ya jadi dalam konteks untuk agenda pertama saya saya akan membahas terkait dengan prinsip penentuan status subjek pajak antara nanti ketentuan di domestik dan integrasinya dengan ketentuan yang ada di TKT atau di P3B sebagaimana saya dulu mengambil program studi hukum pajak internasional di Tilburg dan European di Katolik Universitas Luven kerjasama antara Tilburg dan Luven juga saya akan cita pengalaman saya bagaimana situasi di lapangan dan bagaimana nanti undang-undang ciptaker khususnya di bidang perpajakan yang khususnya lagi terkait dengan penentuan subjek pajak dalam negeri apakah sudah bisa membahas permasalahan permasalahan yang terjadi di lapangan tadi Pak Franz juga sudah cerita pada saat dulu sebelum undang-undang ciptaker ini ada kita sering menjadi bingung status subjek pajak kita apa seperti itu mudah-mudahan dengan adanya undang-undang ciptaker ini menjadikan clear karena pasal-pasal untuk memperjelas itu sudah disediakan dalam PMK 18 tahun 2021 oke dan untuk memperjelas untuk memperjelas saya akan langsung memberikan satu contoh saya langsung memberikan pertanyaan kepada peserta sehingga peserta itu sekarang sadar nih sebenarnya saya itu subjek pajak dalam negeri Indonesia atau bukan sih gitu dalam konteks yang seharusnya loh ya gitu ya intinya begini intinya saya ingin menyampaikan bahwa penentuan atau kriteria seseorang kita bicara subjek pajak orang pribadi ya fokusnya apa penentuan seseorang dikatakan sebagai subjek pajak dalam negeri suatu negara atau subjek pajak luar negeri dari suatu negara dalam konteks pandang Indonesia adalah bahwa itu diserahkan kepada kedaulatan masing-masing negara untuk menentukan kriterianya seperti apa oke ya jadi kriteria seseorang menjadi SPDN atau SPLN dari sudut pandang suatu negara tertentu itu diberikan hak sepenuhnya kepada negara tersebut nah ketika ketika masing-masing negara itu diberi hak atau kewenangan untuk menentukan kriteria yang terjadi adalah bisa jadi seseorang itu dianggap subjek pajak dalam negeri negara satu negara misalkan A dan bisa jadi dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri negara B misalnya untuk kasus teman-teman diaspora teman-teman pelajar Indonesia yang ada di UK bisa jadi masih dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri Indonesia berdasarkan kriteria undang-undang domestik Indonesia tetapi dari sudut pandang UK Mbak Mas itu bisa jadi dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri UK ketika fakta ini terjadi konsep hukum pajak internasional yang digagas baik oleh OECD dalam guideline tekritinya maupun dalam bentuk UN-nya ada suatu statement ada sesuatu acuan ada sesuatu aturan yang bilang kira-kira seperti ini suatu seseorang itu hanya boleh dan hanya boleh dia menjadi salah satu subjek pajak dalam negeri di suatu negara tidak boleh dia menyandang dua status sebagai subjek pajak dalam negeri itu prinsipnya dalam konteks OECD maupun UN model karena apa ketika dia merangkap atau dual resident dalam konteks subjek pajak dalam negeri negara yang didiskusikan itu pasti orang itu akan terkena implikasi pajak berganda sementara tujuan besar dari aturan yang dikeluarkan oleh OECD dan maupun UL terkait dengan aturan umum atau guidance tentang pajak internasional itu tidak diperbolehkan terjadi pajak berganda sampai di sini teman-teman mudah-mudahan ini acuan utamanya kita clear dulu ya sekarang saya masuk terkait dengan bagaimana sekarang sistem pajak Indonesia ketika membuat kriteria seperti apa orang pribadi itu akan dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri Indonesia itu kriterianya antara yang sebelum Undang-Undang Cipta Kerada dengan setelah Undang-Undang Cipta Keraja yang di ketentuan pelaksananya di PMKAS 18 tahun 2021 itu sangat clear nanti membedakannya nah saya membahasnya dengan lebih baik dengan contoh saya posisinya kita di orang ini digambar ada seorang WNI kita semua warga negara Indonesia oke ketika saya entah dengan alasan apapun misalnya tugas belajar saya bekerja atau saya long travel holiday di keliling dunia mampir ke UK lihat Liverpool kenapa sekarang kok kalah penasaran ingin langsung ke stadionya Envid tapi habis itu saya lanjut ke Jerman lanjut ke Amerika saya punya duit banyak untuk long travel mudah-mudahan disini saya yakin teman-teman di PPI UK kalau lulus tidak langsung mau pulang jalan-jalan dulu oke itu bagaimana kalau dia bekerja dan bagaimana kalau dia pindah ke warga negara seperti itu kenapa saya bilang penting status subjek pajak itu menjadi apa ya menjadi urgen kenapa Pak Darus subjek pajak itu harus dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan dibedakan menjadi subjek pajak luar negeri kenapa harus dibedakan ada konsekuensi masing-masing ketika seseorang menyandang sebagai subjek pajak dalam negeri ataupun menyandang sebagai subjek pajak luar negeri kalau kita lihat ada intikasinya empat ketika seseorang menyandang status subjek pajak dalam negeri Indonesia saya tidak tahu teman-teman ini sekarang masih subjek dalam negeri Indonesia atau sudah subjek pijak luar negeri ini sangat penting konsekuensi logisnya ketika teman-teman menyandang status itu mau apapun juga oke pertama kalau dia statusnya subjek pajak dalam negeri basis pengenaan pajaknya sekali lagi basis pengenaan pajaknya dia atas dasar neto penghasilan neto tetapi kalau dia statusnya subjek pajak luar negeri basis pengenaan pajaknya adalah bruto itu dari sisi basis pengenaan pajak lantas dari sisi kewajiban penghasilan yang harus dilaporkan subjek pajak dalam negeri kita menganut worldwide income yang mana dari mana penghasilan itu berasal baik dari dalam maupun dari luar negeri itu akan dikenakan pajak seluruhnya di Indonesia pasal 4 ayat 1 undang-undang PPA mendefinisikan penghasilan dalam pengertian luas dalam bentuk apapun dari sumber manapun mau digunakan konsumsi atau ditabung kena pajak di Indonesia oke itu dari konsep penghasilannya dan dari konsep dari mana sumbernya ketiga yang perlu disampaikan juga kalau subjek pajak dalam negeri itu akan dikenakan pajak berdasarkan tarif pasal 17 yang atas dasar net income sedangkan pajak luar negeri itu berdasarkan tarif proporsional atau tarif berdasarkan triti atas basis bruto dan yang terpenting adalah yang keempat kalau kita dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri maka mekanisme pelaporan kewajiban perpajakannya itu melalui pelaporan SPT akan tetapi kalau kita dianggap atau memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak luar negeri pelaporan kita berdasarkan pengenaan pemotongan atau pemotongan final tidak perlu melaporkan SPT menarik ya kira-kira teman-teman semua ini pertanyaannya apakah sudah pada melaporkan SPT berarti mas menganggap saya masih subjek pajak dalam negeri tadi Pak Duta Besar salut sudah menyampaikan SPT jauh hari sebelum tanggal 30 Maret tapi saya mohon maaf saya hari ini belum melaporkan SPT bukannya apa-apa tapi ini tidak dalam konteks apa ya pamer atau tidak karena banyak yang harus dihitung penghasilannya dan saya yakin teman-teman disitu juga saya gak tahu sudah lapor atau tidak lapor karena masalahnya bukan kita gak ingin cepat tetapi kita memang harus menghitung apalagi bukti potongnya belum datang dan kita harus menunggu seperti itu ini yang problem saya hadapi sehingga saya dengan malu menyatakan saya sendiri belum lapor tapi kalau sebagai status saya sebagai pajak dalam negeri insyaallah hari Senin saya bisa lapor sudah ketahuan berapa utang pajak saya dan insyaallah itu sudah kontribusi yang terbaik yang bisa saya berikan kepada negara itu Pak Gatot tadi di awal merinding saya mendengar kata sambutannya oke nah lantas prinsip penentuan subjek pajak apakah dia dalam negeri atau luar negeri walaupun negara atau setiap negara diberi kewenangan untuk membuat kriteria tapi pada dasarnya kriteria itu sudah diberikan sudah ada panduan atau guiden kriteria-kriteria yang harus diikuti oleh masing-masing negara walaupun bebas tapi ada panduannya dia diberikan oleh OECD maupun UN nah pada prinsipnya penentuan satu subjek pajak itu bisa diatas dasarkan dua prinsip domisili maupun prinsip warganegaraan prinsip sebagian besar di negara di dunia ini basisnya adalah masalah kriteria itu basisnya prinsip domisili sedikit negara yang berdasarkan kewarganegaraan contohnya adalah US oke sekarang saya pertanyaan saya nanti saya akan mulai bagaimana kalau mbak-mbak mas-mas itu datang ke UK dalam konteks tugas belajar dapat beasiswa dari LDP apa LDP ya atau saya nggak tahu dapat beasiswanya dari mana bagaimana melaporkan penghasilan tersebut seperti itu dan kalau kita kaitkan dengan P3B atau text treaty yaitu perdebatannya pertarungannya masing-masing negara siapa atau negara mana yang berhak untuk mendapatkan penghasilan yang diterima oleh mas-mas mbak-mbak atau para teman-teman diaspora yang hadir di room ini itu menarik entah penghasilannya apa nanti itu treaty yang akan menentukan tetapi masalahnya sekarang mbak mas itu sendiri statusnya apa apakah subjek pajak dalam negeri Inggris apakah mbak itu atau mas itu bisa klaim benefit dari treaty misalnya treaty Inggris dengan Indonesia dan sebagainya itu menarik nanti untuk kita diskusikan tapi saya kayaknya nggak bisa berpanjang lebar saya nggak tahu saya gak pertama aja udah mau makan waktu berapa lama saya akan di-stop di pukul berapa sebenarnya sudah mau habis tapi boleh lah ini menarik sekali masalahnya kita 10 menit lagi mungkin 2 menit lagi 10 menit mungkin karena kalau bicara pajak internasional kebetulan saya memang ngambil ilmu itu waktu itu di Belanda dan di Belgia jadi tanpa sadar saya sudah menghabiskan waktu saya takutnya nanti mengambil hak pembicara lain itu saya nggak mau itu saya namanya otoriter 10 menit kita bolehkan Alhamdulillah 10 menit selain berikutnya tadi saya bicara kriteria kriterianya monggo masing-masing negara tetapi kalian tidak boleh lepas dari apa yang dikatakan tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Pran seperti itu ada konsep-konsep yang harus Anda ikutin ketika Anda menentukan kriteria jadi pada dasarnya di banyak negara walaupun bebas akhirnya kriterianya itu hampir-hampir sama masing-masing negara antara Indonesia mungkin UK Singapura Malaysia tentang kriteria bagaimana orang prioritas menjadi sebuah pajak dan mungkin pertama adalah kriteria permanent home adalah satu tempat tetap di mana Anda bisa menjalankan kegiatan usaha Anda bisa menjalankan keterikatan sosial Anda Anda bisa menjalankan dari situ kepentingan-kepentingan ekonomi dan apapun tanpa mau tahu permanent home itu apakah itu disewa milik sendiri tetapi yang penting Anda punya kuasa untuk membuatkan permanent home itu untuk melakukan aktivitas yang dikaitkan dengan vital interest maupun individual abode seperti itu ini nanti berjenjang oke saya 10 menit terbatas saya minta slide berikutnya oke sekarang saya mau tanya kepada para peserta Bu Irena Mas Gator Pak Wondo Pak Samudra Putra apakah penentuan subjek pajak dalam negeri Anda yang sandang itu sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak atau karena yaudahlah saya mau jadi subjek pajak dalam negeri saja saya juga tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah didatangi oleh otoritas pajaknya UK oh enggak benarnya pajak dalam negeri negara saya negara Iblis menarik tapi kita satu-satu mudah-mudahan nanti kalau enggak selesai bisa dilanjut dengan tanya-jawab karena ini harusnya kuliahnya satu hari oke pasal 3 ayat 1 PMK 18 2021 tadi Pak Pran sudah mengantarkan dengan bagus saya tinggal mendalami sedikit terkait dengan step by step untuk menentukan status berdasarkan undang-undang ciptaker yang diatur dalam ketentuan pelaksanaan PMK 18 tahun 2021 khususnya pasal 3 ayat 1 nya seperti itu ya saya ingin sampaikan orang menjadi subjek subjek pajak luar negeri itu merupakan disini ada ya AB secara umum adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia Bapak Ibu masih punya tempat tinggal di Indonesia hati-hati loh ya ini banyak nih variasinya nanti oke nah orang pribadi bahasa peraturan dulu sebelum undang-undang ciptaker bahasanya orang pribadi luas dia gak membilang orang pribadi itu apakah WNI atau WNA sebenarnya aturan dulu pun sudah cukup jadi kalau kita bicara subjek pajak dalam negeri yang ingin saya sampaikan jangan pernah dikaitkan dengan atau dicampur adukan dengan ketentuan imigrasi seorang dikatakan warga negara Indonesia atau warga negara asing oke ya itu itu prinsip kenapa kita pun bisa menjadi subjek pajak dalam negeri negara manapun sepanjang memenuhi kualifikasi seperti itu nah yang B makanya diudang-udang ciptakerja itu diberi klarifikasi dimasukkan di WNA termasuk di dalamnya juga WNI tetapi yang penting itu bukan yang menentukan kita Indonesia tidak menganut prinsip keluarga negaraan dalam penentuan subjek pajak dalam negeri Indonesia nah sekarang kita fokus yang C oke kita baca pelan-pelan ya WNI yang bisa diklasifikasikan sebagai subjek pajak luar negeri adalah apa WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam kontek kurun 12 bulan jadi tidak dalam kontek tahun pajak atau tahun fiskal seperti itu konteknya 12 bulan bisa saja terdiri dari 2 tahun fiskal oke itu pertama dan tapi itu tidak berhenti kalimatnya serta berarti ada kata-kata dan berarti ada kata-kata kumulatif dia tidak hanya sepanjang lebih dari 183 hari tidak berada di Indonesia serta apakah dia akan dianggap sebagai subjek pajak luar negeri no tidak dia harus memenuhi pesartan lainnya kata kuncinya disini kalau kita bicara seorang sarjana hukum atau yang pernah mengambil hukum pajak kata-kata serta dan atau itu sangat sensitif sangat sensitif makanya ketika kita mendrafting pasal itu hati-hati dan garis miring atau itu implikasi pajaknya akan sangat luar biasa saya akan melihat satu-satunya jadi ketika teman-teman lebih 183 hari dari tidak berada di Indonesia belum tentu langsung dianggap sebagai subjek pajak luar negeri ada kriteria yang harus dipenuhi berdasarkan kecuali domestik oke pertahanan bertempat tinggal secara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang mana tempat itu bukan tempat persinggahan kalau saya di hotel dimaksud gak itu sebagai permanent home kalau saya tinggal di apartemen apakah itu dimaksud gak dengan permanent home atau hanya rumah bentuknya rumah oke nanti kita diskusikan itu banyak kasus-kasusnya di luar negeri kedua kalau apa poin pertama masalah permanent home ini ternyata kita mempunyai dua permanent home mbak yakin ketika ke UK ada suatu tempat tetap dimana di tempat itu mbak bisa melaksanakan aktivitasnya maupun aktivitasnya hari-hari dalam keterikatan sosial dan sebagainya sedangkan keluarga besar mbak emas itu ada di Indonesia punya rumah di Indonesia nah kalau ini terjadi gimana permanent home ada di dua jurisdiksi sehingga poin pertama itu tidak memutuskan atau kita belum dapat memutuskan kita atas dasar permanent home walaupun kita sudah lebih 183 hari meninggalkan Indonesia tetapi tetap kaitan utamanya dia permanent home ternyata ada dua di Indonesia dan mungkin di UK kalau ini tidak bisa ditentukan baru kita ke tahap berikutnya itulah yang dinamakan berjenjang tahap berikutnya adalah dilihat dari pusat kegiatan utamanya apa yang dimaksud pusat kegiatan utamanya itu diberikan contoh di undang-undang di pasal 3 ayat 1 dan harus bisa dibuktikan misalnya apakah yang sudah punya suami atau punya istri istri atau suaminya ikut tidak ke Inggris ikut tidak ke UK atau keluarga terdekatnya saya menginap di rumah di keluarga terdekat saya itu pertama lantas kedua harus memenuhi syarat juga sumber penghasilan berasal di luar Indonesia dan atau saya yakin teman-teman diaspora di PP ini kegiatannya banyak mungkin bisa menjadi anggota organisasi keagamaan anggota organisasi pendidikan sosial dan atau kemasyarakatan yang diakui oleh pemerintah negara setempat dalam hal ini contohnya misalnya di UK seperti itu ini tesnya dulu kalau tes ini pun tidak berhasil untuk menentukan status kita kita lanjut ke tes berikutnya jadi kalau dalam bahasa konteks pajak internasional kita harus bisa melewati tes untuk masing-masing persyaratan tetapi tidak harus semuanya digunakan berjenjang jadi jika pilihan pertama mengenai permanent home sudah bisa memutuskan kita statusnya sebagai pajak dalam negeri apa yang lain tidak lagi kita jalankan tes kedua maupun tes ketiga nah tetapi yang penting dalam konteks Indonesia ketentuan yang diatur di pasal 3 ayat 1 PMK kita tidak bicara subtansi doang tidak bicara subtansinya kita punya rumah di mana punya pusat apa kegiatan utama di mana punya tempat untuk menjalankan kegiatan sehari-hari di mana tetapi juga dikaitkan dengan proses atau prosedur administrasi ada dua prosedur administrasi yang dipersyaratkan kalau kita baca di pasal 3 ayat 3 Undang EPNK 18 tahun 2001 itu kata-katanya dan tetapi tetapi kalau kita merujuk secara keseluruhan pasal 3 ayat 1 kata-katanya dan atau garis miring atau ini mungkin nanti teman-teman dari timnya Mbak Inge bisa klarifikasi apakah pesaratan administrasi itu adalah dua pesaratan asrimasi yang ditutup itu sifatnya atau dua-duanya harus dipenuhi apa itu yang pesaratan administrasi yang harus diperlukan bagi teman-teman untuk tetap mengakui kalau saya itu sekarang bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia alias saya subjek pajak luar negeri dalam konteks Indonesia atau saya sebagai subjek pajak dalam negeri negara di luar Indonesia pasal 3 ayat 3 itu bilang bahwa harus memenuhi pesaratan administrasi yang diatur di poin 4 dan poin 5 poin 4 itu adalah saya gak tahu teman-teman yang ada di PPI UK ini ada gak yang namanya semacam punya NPPP gak di UK atau surat keterangan atau apapun yang dinamakan itu kalau ngomong klaim itu harus ada dan yang kelima yang bagian dari pesaratan total atau yang kedua bagi pesaratan administrasi adalah dia sudah memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya sepanjang dia waktu dulu ketika menjadi SPDN itu sudah terpenuhi dan dia harus mengajukan permohonan bahwa saya akan mendapatkan surat keterangan WNI yang berstatus subjek pajak luar negeri seperti itu mungkin saya gak bisa sampai selesai saya sangat tertarik sebenarnya Pak secara pribadi saya sangat tertarik dari tadi udah kayak ikut kelas kalau kata Pak Gatot ini mengingat beliau waktu dulu ngajar katanya tapi ini mungkin sangat menarik untuk kami dan mungkin juga para peserta lainnya tadi saya mengambil beberapa highlight Pak tadi mengatakan tidak mungkin menjadi wajib pajak di dua negara yang berbeda jadi tidak dipergunakan apakah di warga negara Indonesia atau warga negara asing harus memilih salah satu sesuai dengan peraturan yang berlaku tadi nah kalau saya sendiri Pak saya masih SPDN karena permanen tempat tinggal permanen juga masih di Indonesia keluarga juga masih di Indonesia dan penghasilan juga dari Indonesia itu namanya pusat kegiatan utamanya masih di Indonesia pusat kegiatan utama ya Pak ya betul nah mungkin para peserta sudah mulai bisa menjawab saya termasuk dalam SPDN atau SPLN mungkin posisi sekarang memiliki NPWP warga negara NPWP di Indonesia tapi penghasilan sudah total dan sudah memenuhi persyaratan menjadi SPLN nah apa yang akan dilakukan mungkin kita akan maju ke sesi berikutnya yang akan disampaikan oleh Direkturat Jeneral Pajak kita hari ini kedatangan Ibu Inge dan tim sebenarnya saya juga bingung nih karena timnya banyak ini sangat kita sangat beruntung tim dari Direkturat Jeneral Pajak ada banyak disini ada yang dari penyuruhan ada yang dari dari Pajak Internasional jadi jika ada ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang menanyakan bagaimana dengan teks triti dan sebagainya ini semoga terjawab pada sesi berikut ini pertama dulu saya akan perkenalkan pembicaraan yang akan menyampaikan sosialisasi adalah Ibu Inge Diana Risma Wanti bersama tim atau biasa dipanggil Ibu Inge beliau adalah Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit jadi pengalaman beliau juga sudah segudang tentang pajak beliau memperoleh gelar PhD in Social Science dari Curtin University di Perth, Australia dan Master of Financial Management dari Central Queensland University di Rockhampton, Australia kepada Ibu Inge dan tim kami persilahkan dengan hormat untuk menyampaikan pemaparannya Oke Sudah kedengaran suara saya Iren? Ya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selamat siang Selamat siang untuk teman-teman yang di UK dan selamat sore untuk kita yang berada di negara tercinta di Indonesia Yang terhormat Pak saya percaya kalau memang masih bergabung terima kasih tersebut yang diberikan kepada kami dari Direktur Ajendra Pajak pada hari ini bisa berbagi atau sharing dengan teman-teman PPI UK dan teman-teman diaspora di UK Pak Darussalam juga tentunya akan saya sapa sahabat saya walaupun kita jarang bertemu secara langsung ya Pak Daruss seringnya kita online sehat selalu Pak Bapak dan saya sedang menikmati juga tadi sama Iren bersama-sama kamu saya juga menikmati kalau Pak Daruss sudah berbicara masalah ketentuan kebijakan perpajakan saya beneran saya ikut dengerin menyimak dengan sesama takutnya memang ada beberapa kebijakan di Direktur Ajendra Pajak yang memang harus diperbaikin Pak Daruss ini orang sangat teliti kalau bisa melihat apa yang apa ya yang salah atau barangkali yang miss di kami Direktur Ajendra Pajak ini sebelum saya mulai ini sebetulnya jatah saya ini masalah ini Pak Daruss masalah pengisian SPT bersama teman-teman di sana tapi kalau saya melihat pesertanya rasanya kok gak perlu lagi sederangin bagaimana cara menyampaikan SPT soalnya tadi Pak Dubes saja sudah bisa e-filing dari UK dan saya yakin Pak Gatot beserta teman-teman ini orang DJP di sana banyak bisa mengajarkan bagaimana caranya melakukan pelaporan SPT melalui e-filing dari UK nah tapi saya mau perkenalkan dulu saya sebut saya ini dulu nih mention dulu teman-teman saya dari DJP bener banget dirin saya bawa pasukan bukan apa-apa saya harus bertemu dengan rekan-rekan diaspora barangkali akademisi yang pemikiran-pemikirannya saya yakin sangat maju barangkali gitu karena sedang luawasan luas juga di negara di negara lain jadi saya bawa teman-teman saya banyak dan tadi dari tadi saya udah bilang ada teman saya loh sebelah saya sahabat saya adik saya ada Kak Ani Natalia dari Kasudis Humas kalau yang untuk belum lihat Kak Ani boleh menyapa sebentar Kak Ani halo Kak Ani selamat datang Kak Ani iya betul selamat selamat sore Pak Darus salam yang saya hormati terima kasih dan juga kakak saya yang tersayang dan juga ada adik saya disini ada Iren Berubukit mejuah-juah dan juga tadi ada Putu yang cantik jelita adikku sangat luar biasa terima kasih sudah menyapa dan sekali lagi pertama saya ingin ucapkan selamat untuk Intech UK yang sudah dibentuk hari ini dan keren banget dan tentunya dengan support dari Duta Besar kita yang sangat luar biasa tadi Pak Desra oh iya tadi Pak Desra dapet salam dari Pak Yusin dan juga saya kebetulan tadi dapet telpon saya bilang lagi ada Pak Desra wah mantap dan juga untuk semua yang hadir sore hari ini selamat menikmati sajian SPT Tahunan PPH yang akan disampaikan langsung oleh Kasubit Penyuluhan Direktura Jenderal Pajak silahkan dilanjut saya akan menyimak sambil melihat sejauh mana peserta Intech menyikapi pelaporan SPT ini silahkan Ibu Inga oke terima kasih kembali tadi saya ingat lanjut dulu lanjut dulu sebelum lupa saya juga ada rekan saya di Sudit Penyuluhan ada Pak Prima kemudian ada dari Direkturat PI tadi ada Pak Satrio dan Bu Nidia nanti kalau memang ada teman-teman berkaitan dengan TechSriti saya yakin Pak Satrio dan Bu Nidia bisa bantu saya pasukan saya banyak kan nih Ren saya juga mau ngucapin selamat atas Intech UK yang menjadi TechSenter pertama kali di luar negeri nanti Pak Darussalam Pak Darussalam kayaknya nanti bukan lagi Ketua Asosiasi TechSenter seluruh Indonesia tapi seluruh dunia nanti Pak Darussalam bisa kita angkat menjadi gitu udah gak laku lagi di Indonesia harus sampai ke luar negeri dan bahkan tadi saya ada yang lihat di chat ada teman yang di negara lain apakah kami juga boleh mendirikan TechSenter keren banget kalau emang kalian bisa melakukan hal itu berarti perpajakan kan Indonesia YNI maksud saya WND kan kayaknya emang sudah beredar kemana-mana juga kalau siapa tahu masih ada walaupun sudah tinggal di luar negeri masih ingin menjadi SPDN karena kecintaan kepada negara Iren saya harus tanya kamu dulu apakah saya harus tetap menyajikan masalah SPT atau kita langsung ke diskusi beberapa hal kayaknya sekilas tentang pengisian dulu setelah itu kita bisa pertanyaan juga saya akan banyak skip kayaknya nanti bahas soalnya apalagi ada Pak Darus kalau denger SPT ya ampun pelajaran ESD menurut Pak Darus untuk kamu juga untuk Pak Gatot juga sama semua kayak jadi oke sedikit oke siap mohon izin Ibu kemarin pesanan dari Pak pesanan dari Pak Wakil Duta Besar kemarin untuk bisa disampaikan oh siap oke saya sampaikan nanti mungkin agak saya skip beberapa mohon maaf sudah terlihat ya sudah ya sudah sudah jelas oke tadi mengenai mengenai SPT tentunya kita sudah tahu semua bahwa merupakan surat pemberitahuan merupakan sarana dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang ada SPT tahunan ada SPT masa kalau kita bicara berakhir Maret berarti kita bicara masalah SPT tahunan untuk orang pribadi sedangkan untuk badan adalah pada akhir bulan April kemudian nah sekarang kita punya e-filing jadi kami kalau boleh tidak lagi menerima manual sedikit demi sedikit gitu karena kami menyadari masih ada sebagian dari warga negara Indonesia barangkali literasi digitalnya masih belum sesuai dengan apa yang kita inginkan sehingga walaupun manual masih diterima tetap kalau kita melihat datanya sudah lebih dari 90% disampaikan melalui e-filing ada yang 1770 kalau memang dia merupakan pekerja bebas atau dengan pegawai dengan tambahan penghasilan lain kemudian 1770 kalau memang untuk pegawai dengan total penghasilan di atas 60 juta tahun dan biasanya untuk yang satu pemberkerja sedangkan yang SS untuk yang di bawah 60 juta tahun saya yakin semua peserta di sini tidak ada yang memakai SS oke nah yang disiapkan tentunya kalau untuk pegawai sawas harus ada namanya bukti potong PPH 1721A1 itu kodenya sedangkan untuk PNS adalah 1721A2 nah untuk yang pegawai bebas tadi dengan ini dengan usaha bisa ada kalau memang dia merupakan karyawan maka dia harus punya bukti potong juga disiapkan kemudian bukti penghasilan lain di luar pekerjaan dan bukti potong pajaknya seperti Pak Darus tadi itu kebanyakan bukti potong pajaknya kemudian ada rekapulasi bulanan peredaran butuh dan biaya ini juga diperlukan apabila memiliki usaha biasanya UMKM yang mempergunakan ini dan raca dan laporan rugi dapat kalau memang usahanya sudah mulai mapan nah kemudian cara penyampaian kita selalu mengatakan cuman infiling sekarang gak ada yang manual apalagi ngomongnya sama teman-teman yang di UK di diaspora UK saya gak akan bilang gak ada manual lagi semua infiling yang manual dilarang nah tadi ini yang secara infiling boleh untuk 1770SS kemudian buat S juga bisa bisa juga melalui upload ISPT jadi ISPT itu merupakan sarana yang dibuat secara terpisah dari infiling tapi isinya sama dengan SPT nah nanti jadi hanya menggunakan DCP online atau jasa penyedia jasa aplikasi perpajakan hanya untuk menyampaikannya saja mensubmitnya saja tapi kalau mengisi secara online maka dia harus mengikuti panduan yang ada di dalam DCP online tadi misalnya salah satunya nah ini sekarang kita sudah e-form tadi juga Pak Desra saya kaget Pak Desra aja sudah tahu sudah ada e-form yang berbentuk PDF yang baru saya sampai sudah nyampe kayaknya di ke UK berita tentang ini bangga-bangga saya sama teman-teman DCP yang ada di sana ada tiga hal penting pertama tentunya harus punya NPP punya FFIN jangan lupa ya ini yang sering banget lupa menjadi trending topik di kering pajak bahwa FFIN ini banyak yang lupa sehingga mereka telpon tiap tahun FFIN saya berapa ya karena mereka lupa email lupa password sehingga harus punya FFIN kalau sudah punya FFIN simpan baik-baik jangan sampai lupa pergunakan kemudian membuat akun di DCP online tentunya ini adalah alurnya dari mulai pembuatan selamat menikmati kami memohon maaf karena ada gangguan teknis apakah Bu Inge sudah apakah Bu Inge bisa mendengarkan suara kami sepertinya ada gangguan teknis dari koneksi Bu Inge kita tunggu sebentar mungkin selagi menunggu Bu Inge kembali ke Zoom kita kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang tadi sudah diketikkan di sini untuk Pak Darussalam apakah Pak Darussalam bisa mendengarkan suara kami dengan baik Pak sangat bisa mendengarkan dengan clear dan jelas karena kita di UK sama berakang kita kita sama-sama di UK betul-betul nah ini ada pertanyaan Pak yang khusus sekali ditanyakan kepada Bapak tadi ada pertanyaannya saya lupa dimana nih Pak saking banyaknya sudah nih saya mau bertanya kepada Pak Darussalam menurut Bapak di era kontraksi ekonomi yang disebabkan pandemi apakah akan ada prospek peningkatan konflik perpajakan antara satu negara dengan negara lain terkait hal pemajakan dan menurut Bapak apakah akan ada solusi yang visible untuk masalah tersebut pertanyaan ini berasal dari Pak Ahmad Mas Hadul Amin boleh Pak di dijawab jika oke intinya pertanyaan tadi dengan pandemi apakah sorry Mbak tolong diulang apakah apakah akan ada peningkatan konflik perpajakan antara satu dengan negara lain ya Pak mungkin karena dan sebagainya ya jadi misalnya yang simple nih Mbak ya tadi kan seseorang itu bisa jadi subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri itu kan terkait dengan 183 hari salah satunya ya mungkin juga ini bisa dikaitkan dengan terkait apakah seseorang itu membentuk bentuk usaha tetap di satu negara atau tidak karena bisa jadi gini misalnya saya kasus kemarin lah teman-teman puluh tangkis misalnya itu menimpak saya saya datang ke UK mungkin jauh-jauh hari dulu tetapi ketika masuk pandemi keberadaan saya diperpanjang bukan karena keinginan saya Mbak ya mungkin dulu katakan saya itu punya paling 100 hari sudah pulang 3 bulan tapi dengan adanya lockdown dan sebagainya saya memperpanjang masa tinggal saya di UK bukan karena semata-mata saya menjalankan kerjaan dan sebagainya tetapi karena saya memang terkena dampak susah cari pesawat dan apa-apa sebagainya sehingga saya berada ekstensi saya di UK yang lebih 183 hari sebenarnya yang sisa yang berapa yang separoh atau berapa bulan itu karena dampak saya tertahan di UK seperti itu menurut apakah ini dianggap sebagai perhitungan yang 183 hari itu atau tidak seperti itu nah ini kasus-kasus ini juga pun nanti sangat relevansi terkait dengan yang namanya transfer pricing karena mencari data pembandingnya itu yang dikaitkan dengan data-data yang belum terdampak atau belum pengaruh terkait dengan pandemi jadi menurut saya ke depan dengan adanya pandemi ini dan bagaimana juga sekarang setiap negara itu kan rata-rata di dunia ini kan penerimaan negaranya berdasar dari banyak yang signifikan dari pajak pasca krisis pandemi ini dalam rangka untuk memperbaiki ekonomi OECD sendiri di tahun 2020 sudah menyatakan bahwa nanti akan ada ekstra-ekstra kegiatan untuk bagaimana meningkatkan penurunan pajak yang fokus ke ranah pajak internasional dan transfer pricing makanya kalau menurut pendapat saya ini akan banyak konflik-konflik diskus terkait dengan sengketa internasional terutama transfer pricing dan isu-isu non-transfer pricing karena tuntutannya juga negara ini kan ingin mengulihkan ekonomi butuh banyak penerimaan salah satunya OECD sudah memperdiksi makanya OECD juga membuatkan mekanisme yang diadamakan mutual agreement procedure untuk bagaimana menampung dispute ini ke ranah MAP selain dengan ranah upaya hukum yang disediakan di undang-undang domestik masing-masing negara seperti itu pendapat saya itu sebuah keniscayaan karena kebetulan sekarang juga dalam pandemi maka pajak ini kayak rebutan antara negara dengan negara lain terima kasih sebenarnya saya ingin bertanya kembali kepada tim DJP ada yang bisa meneruskan presentasi dari Ibu Inge atau mau presentasi dari pajak internasional karena saya lihat ada bahan juga dari pajak internasional jika tidak ada kita akan meneruskan pertanyaan berikutnya jika masih bersiap-siap saya akan kembali ke Pak Darussalam kembali karena saya ada pertanyaan Pak ini pertanyaan dari Intak kita kan launching Intak dan Bapak sudah punya segudang pengalaman dengan tech center yang universitas yang tech center DDTC juga yang kami ingin tanyakan ada gak kesan-pesan bukan kesannya pesan Bapak kepada kami Intak atau itu topik-topik perpajakan apa yang hot relevan untuk diangkat di dalam diskusi Intak ke depan ini Pak selagi sekarang masih pandemi topik-topik apa kira-kira ya Pak kalau pengalaman saya terkait dengan membidangi atau mengepalai tech center berlangsung tinggi yang ada di seluruh Indonesia kalau yang sudah menjadi anggota itu kan baru sekitar 200-an ya masih banyak yang belum nanti berarti saya gak tahu nanti yang Intak di UK ini bagian dari tech center bergantung tidak kita lihat nanti Pak bagaimana anggotanya karena terdiri dari teman-teman mahasiswa juga sebenarnya cuma mahasiswa dari banyak kampus jadi begini masalah pendirian tech center dimanapun berdasarkan pengalaman saya itu masalahnya jangan sampai ketika berdiri habis itu selesai saya berharap ketuanya tadi Mas Samudera Putra jadi bagaimana untuk terus secara periodik untuk membuat satu diskusi diskusi ini yang kalau pesertanya ini kan mahasiswa level tinggi dengan knowledge yang cerdas-cerdas harusnya bisa memberikan satu kontribusi bagi otoritas pajak atau DGP lebih tepatnya agar sistem pajak kita menjadi lebih baik jadi saya selalu seorang nunggu produk pertama dari Intek UK itu apa itu yang mungkin mungkin juga teman-teman dispeda akan lagi nunggu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebenarnya kita sudah punya jadwal-jadwal mendatang termasuk tadi juga akan mengundang Bapak kembali ke diskusi intang mungkin nanti kita buka kembali tapi tidak sebesar ini mungkin di awal-awal kita juga akan ada diskusi riset kami masing-masing sebagai anggota Intek yang berhubungan dengan pajak dan institusi pajak diskusi akan lebih menarik kalau kita bertemu tatap muka secara offline kita harapkan nanti sudah bisa masuk UK dalam musim panas sepertinya sudah bisa masuk ke UK ini saya mendapatkan informasi bahwa dari pajak internasional juga apakah sudah siap narasumber yang dari berasal dari pajak internasional Direkturat Jenderal pajak mohon izin itu Bu Inge baru connect lagi oke Bu Inge sudah hadir kembali bolehkah dipin Ibu Ingenya ah Bu Inge siap mohon maaf tadi saya pikir siapa yang putus kayaknya di komputer saya nih bermasalah nih Iren sorry banget saya coba ini lagi barusan ini oke tapi tadi kayaknya udah mulai diskusi sama Pak Darussalam kayaknya mendingan lanjut diskusi ini diskusi yang ada khusus untuk Pak Darussalam kita memang ada pertanyaan oke ini saya pakai gadget sebentar jadi saya gak usah share screen gak apa-apa jadi tadi sebetulnya setelah yang saya bilang mengenai Evin jangan lupa kemudian proses alurnya seperti apa lanjutkan bagaimana pengesian e-filingnya kalau mau mudah ikuti dengan panduan karena panduan itu lebih mudah mengikuti step-step setiap yang ada bisa langsung dilakukan oleh teman-teman semua yang dari UK maupun dari manapun juga seluruh Indonesia nah saya buka di komputer bisa sebetulnya tapi kok oke nah ada beberapa hal mungkin teman-teman nanti kalau mengisi SPT karena kan kalau misalnya nihil gak apa-apa salah bisa langsung submit tapi kemudian kalau misalnya ternyata ada tanda kurang bayar berarti harus lakukan pembayaran dulu jangan lupa kalau dari sana sekarang sudah gampang dengan berbagai macam internet banking atau mobile banking pasti sudah bisa dilakukan jangan lupa kode billingnya jangan sampai salah ini kadang-kadang jadi masalah teman-teman membuat kode billing untuk pembayaran SPT tahunan pasal 29 kekurangannya karena kalau salah ini nanti gak bisa masuk-masuk SPT-nya kan gitu ya oke kemudian kalau lebih bayar nah gimana kalau lebih bayar kalau lebih bayar teman-teman itu sebetulnya kita lebih menginginkan supaya kalau di Indonesia saya bilang udahlah kirim pakai kurir tapi kalau teman-teman di luar paling tidak harus diunggah diunggah berbagai dokumen yang dipersyaratkannya itu kalau tadi kan kalau 1770 tidak perlu di upload dokumennya tapi kalau dia lebih bayar kita sarankan untuk diunggah supaya nanti mempermudah penelitiannya nah kemudian tadi sedikit mengenai e-form kalau sekarang sudah ada e-form terbaru itu lebih mudah sebetulnya teman-teman dibandingkan yang sebelumnya karena dulu harus pakai viewer kalau sekarang bisa dalam bentuk pdf kemudian yang terakhir mengenai pasal 24 tadi kalau kita diskusi dengan Pak Darussalam nanti kalau antara SPDN SPLN gitu ya mau-mau pakai pasal 24 kah kita sebagai subjek pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri atau mau pakai pasal 26 kalau kita memperoleh penghasilan dari luar negeri yang dipotong di luar negeri itu bisa kita bicarakan secara teknis nantinya nah kemudian ada beberapa hal mengenai apakah kadana yang banyak dipertanyakan kalau suami istri siapa yang harus lapor harus berapa NPWP prinsip satu kepala keluarga satu NPWP kalau misalnya ada melakukan pemisahan harta atau memang memilih untuk terpisah itu baru dibuat atau baru menggunakan NPWP-nya masing-masing di file saya paparan saya disitu ada banyak sekali mengenai perpajakan kewajiban perpajakan sebagai suami istri nanti mungkin bisa dipajari sendiri ya silahkan dilihat-lihat saja oke itu saja sebetulnya untuk masalah SPT mungkin sebelum kita diskusi beberapa hal yang ingin coba saya apa ulas lagi yang punya Pak Darussalam yang mengenai pasal 3 itu menarik banget Pak Darussalam kalau misalnya kita harus mengupas masalah pasal 3 tadi tapi mungkin akan baiknya kalau kita sambil diskusi saja Irene karena saya lihat sudah banyak pertanyaan dan juga waktunya tinggal sedikit lagi jadi mungkin saya akhiri papanan saya supaya kita bisa lebih diskusi lebih banyak lagi oke Irene terima kasih kembali Bu bisa dibagikan bahannya boleh boleh nanti saya sampaikan siapa Pak Gatut ya Pak Gatut boleh siapa saja siap kita bisa share oke terima kasih buat presentasinya ini walaupun Ibu merasa kita semua sudah tahu sebenarnya kita juga sering lupa waktu kita mengisi SPT itu sering lupa karena memang setahun sekali ya Bu jadi setahun itu penuh setelah itu lapor ini kemarin bagaimana gitu ya tapi Evin saya tidak lupa jadi pesan dari tadi adalah tidak ada lagi manual ya dan tidak ada yang SS ya itu tadi pesan sangat menarik yang bisa saya ambil apalagi ini semuanya peserta pasti tidak ada yang SS dan tidak boleh manual lagi jangan kirim via pos kita memiliki e-filing dan sekarang saya juga sudah mencoba menggunakan e-form yang PDF itu luar biasa mudah tidak perlu khawatir mau dari UK mau dari Amerika mau dari mana saja pun laporlah via e-filing nah kita akan ke pertanyaan ini banyak sekali pertanyaannya tapi saya akan mencoba menjawab melalui secara kronologis ya apakah teman-teman pajak internasional tidak jadi ada pandangan lain dari BIO silahkan teman-teman dari PI kalau misalnya mau ada yang disampaikan silahkan teman-teman dari PI selamat sore Ibu Inge selamat sore Ibu Iren mohon bantuannya untuk meng-unmute Pak Satrio karena tadi beliau mencoba untuk unmute sendiri tapi tidak bisa nanti paparan akan dimulai dari Pak Satrio terima kasih co-host atau host tolong di-unmute Pak Satrio sudah kayaknya beliau sudah sudah ya silahkan Pak Satrio mohon izin Ibu Inge yang terhormat Bapak Duta Besar Pak Franz staf ahli bidang pemasan pajak Pak Darussalam dan Bapak Ibu rekan-rekan semua peserta webinar yang berbahagia selamat sore dan selamat siang waktu UK untuk memanfaatkan waktu yang tersisa ini mungkin tidak banyak yang kami sampaikan karena beberapa hal sudah disampaikan dengan sangat clear sekali oleh Pak Darussalam tadi ya dari aspek teoretikalnya juga mungkin nanti kalau untuk ada waktu lagi bisa kita diskusikan lebih lanjut nah ini disini kami dari Direkturat PI ada saya dan juga nanti Mbak Nidia mungkin saya akan bagi aja untuk yang topik-topik yang kira-kira masih relevan untuk disampaikan terkait dengan pembahasan webinar kali ini mungkin bisa dimulai dari slide yang berikutnya Mbak Nidia sebenarnya saya cukup terdengar terdengar jelas Pak oh iya terima kasih bisa slide berikutnya belum berganti ya belum terlihat ya Pak belum ya masih slide-nya terlihat cuman halaman pertamanya saja sudah ya atau saya mulai saja ya untuk memanfaatkan waktu ini sebenarnya untuk yang dari perpajakan internasional mungkin ada kewajiban dari kami juga nih untuk menyampaikan update terkini terkait dengan pemberlakuan multilateral instrumen jadi kalau tadi Pak Darussalam menyampaikan bahwa nanti teman-teman yang ada di UK ini pilihnya mau jadi subjek pajak mana mau Indonesia atau mau di UK nah ini ada baiknya nanti melihat kalau ada waktu ya nanti bisa dilihat di P3B text treaty antara Indonesia dengan UK belum bisa di-share ya ya disitu sebagai informasi Indonesia dan UK ini mempunyai perjanjian P3B text treaty ya sejak 1993 dan berlaku efektif dari 1995 jadi ini merupakan model yang sudah cukup lama ya next slide ya terima kasih jadi disini bisa dilihat di sekilas timeline karena nanti kan aplikasi perpajakan itu akan melihat text treaty yang berlaku antara dua jurisdiksi jadi nanti Bapak Ibu semua mau sebagai residen dari Indonesia atau sebagai residen dari UK nah ini sebagai informasi ada 71 sampai saat ini ya P3B yang dibuat oleh Indonesia dengan jurisdiksi mutra kalau dari UK sendiri mungkin sekitar kalau tidak salah 130an ya mungkin Pak salam ya ya ini kemudian Indonesia dan UK ini menandatangani MLI jadi pada 7 Juni 2017 jadi ada beberapa pasal yang kemudian dimodifikasi oleh MLI ini ya ini dalam kesempatan ini izinkan saya juga menyampaikan informasi ini jadi untuk mengupdate perkembangan terkini dari perpajakan internasional yang kaitannya dengan UK jadi nanti MLI ini enter into efeknya dari 1 Januari 2021 untuk withholding text dan untuk yang other text itu 1 Januari 2022 jadi disini Bapak 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 ada rates terkait dividen rates profit tax interest reality dan juga ada time threshold untuk beberapa penentuan dari permanent establishment baik agent maupun services kalau untuk teman-teman yang dari BJP saya yakin sudah familiar ya Mbak Iran ya Mungkin untuk mempersingkat waktu berikutnya bisa dilihat ini beberapa poin yang mungkin dapat kami sampaikan jadi ada beberapa poin yang kemudian menjadi penting di sini dalam pemberlakuan MLI ini antara lain yaitu tujuan dari text itu sendiri kalau yang sebelumnya ada avoid without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through evasion jadi di sini ada perbedaan nanti Bapak Ibu juga bisa tahu karena kami sudah mengeluarkan SE jadi pada bulan Februari ini untuk pemberlakuan MLI tersebut antara Indonesia dan UK kemudian ada mengenai tiebreaker rule jadi kalau tadi Pak Darussalam sempat membicarakan mengenai tiebreaker rule jadi tiebreaker rule untuk entities other than individual nanti ini untuk yang non-OP kalau dulu ada place of effective management sekarang ditentukan oleh MAP jadi nanti kan kalau tiebreaker itu adalah panduan untuk memacaukan masalah mengenai dual resident tadi yang mungkin sudah disampaikan yaitu kalau ada suatu individu misalnya ini sebenarnya menentukan resident mana itu yang biasanya ditentukan berdasarkan tiebreaker rule kalau untuk yang other than individual ini entities jadi didetermined by MAP apa itu MAP MAP ini adalah suatu prosedur administratif yang diatur dalam P3B jadi dia dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam penerapan P3B itu sendiri dan ada beberapa hal lain yang sebenarnya mungkin nanti bagi beberapa teman di sana yang sedang studi mungkin tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai efek dari pembelakuan MLI bagi Indonesia mungkin bisa dihubungkan dengan investasi dan lain sebagainya karena tujuan P3B sendiri itu kan sebenarnya luas ya selain untuk menghindari adanya double taxation juga untuk meningkatkan investasi tentunya dan juga lain lainnya misalnya kayak pertukaran informasi jadi dengan adanya MLI ini ada beberapa hal yang kemudian diperjelas jadi seperti contohnya close related person ini definisinya ada ditambahkan jadi kalau yang nanti saya sedikit flashback MLI ini MLI ini sebenarnya jadi Indonesia itu memilih beberapa negara Indonesia memilih beberapa negara yang mengadopsi beberapa pasal dan kemudian ada beberapa negara yang matching salah satunya Indonesia dan UK ini match dan kemudian pasal-pasal ini yang kemudian diadopsi dan disini juga beberapa hal yang penting adanya principal purpose test yaitu untuk semua income yang berlaku jadi ini semacam general anti avoidance rules untuk menguji apakah transaksi itu dibuat untuk mendapatkan treaty benefit juga ada corresponding adjustment dan time limit untuk MAP mungkin ini terkait dengan MLI kemudian tadi dibilang mengenai pandemi efek pandemi belum belum kesini sebenarnya saya mau langsung ke yang tadi aja yang pandemi ada beberapa hal yang kemudian mungkin dapat kita informasikan juga kita bekerja sama dengan HMRC ada beberapa hal yang kita konkurut disitu terkait dengan proses untuk administrasian SKD dan itu terkait dengan beberapa hal yang situasi administratif diperbudah jadi kita ada kesepahaman dengan HMRC untuk mengantisipasi dampak dari adanya working from home yang adanya staff-staff dari otoritas pajak yang Inggris juga terbatas untuk dapat datang ke kantor jadi kita menyederhanakan beberapa proses administrasi disitu karena disini kami berjumpa mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Nidia untuk yang materi yang next slide mungkin bisa di skip aja ya tadi udah di cover oleh Pak Darussalam mungkin Mbak Nidia nanti bisa lebih sedikit lebih menyenggung detail mengenai artikel-artikel yang terkait di P3B yang mungkin relevan dengan keberadaan Bapak dan Ibu semua mungkin demikian dulu dari saya mohon dilanjutkan Mbak Nidia terima kasih baik terima kasih Pak Satrio atas kesempatannya selamat sore Bapak dan Ibu selamat pagi waktu UK perkenalkan saya Nidia Hapsari apakah suara saya terdengar dengan jelas ya terdengar jelas sekali terima kasih Mbak Iren saya Nidia analis P3B Indonesia UK Direktur Perpajakan Internasional saya mohon izin mematikan video saya kebetulan koneksi saya kurang stabil mungkin saya minta waktu sekitar 10 menit saja untuk meng-highlight beberapa poin penting dalam P3B di Indonesia UK tadi subjek text subjek atau text residence sudah dibahas dengan sangat jelas oleh Pak Daru Salam jadi mungkin nanti saya hanya akan kasih contoh lalu saya cek juga di pertanyaan ada pertanyaan terkait status pegawai KBRI jadi nanti akan ada sedikit pembahasan terkait government services dan diplomat dan ada pertanyaan dari teman-teman yang masih menjadi pelajar di negara lain dalam hal ini di Inggris nanti kita akan bahas di situ dan yang terakhir adalah kredit pajak luar negeri sekilas saja baik banyak sekali pertanyaan yang diterima akhirnya menanyakan apakah saya wajib pajak Indonesia jadi kasus-kasus dimana yang bersangkutan sudah tinggal lama di luar Indonesia pertanyaannya adalah apakah saya masih wajib pajak Indonesia perlu dipahami memang seperti yang mungkin Bapak dan Ibu juga tahu bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan nah setiap wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP dan memperoleh NPWP jadi starting pointnya adalah pemenuhan persyaratan subjektif dan juga persyaratan objektif persyaratan subjektif biasanya bisa dilihat di pasal 2 ayat 3 undang-undang PPH yang terakhir diperbarui melalui undang-undang nomor 11 tahun 2020 dan diperjelas lagi melalui PMK nomor 18 tahun 2021 tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Pak Daru Salam bahwa WNI-WNA merupakan subjek pajak dalam negeri jika bertempat tinggal di Indonesia berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan berniat bertempat tinggal di Indonesia jadi jika ada pertanyaan apakah saya wajib pajak Indonesia maka Bapak dan Ibu sebaiknya mengecek kembali kondisi fakta dan sirkustansis yang sedang Bapak Ibu hadapi apakah memenuhi persyaratan yang ada di pasal 2 ayat 3 ini nah seperti juga tadi dijelaskan oleh Pak Franz bahwa by virtue of undang-undang Cika undang-undang nomor 11 tahun 2020 yang disahkan November 2020 WNI dapat menjadi SPLN jika memenuhi persyaratan tempat tinggal pusat kegiatan utama tempat menjalankan kebiasaan menunjukkan status subjek pajak negara atau jurisdiksi lain dan mengajukan permohonan dan pembunuhan persyaratan dilakukan secara berjenjang tadi sudah di-highlight juga oleh Pak Darus Salam plus ada pertanyaan ya Pak Darus pertanyaannya adalah apakah persyaratan keempat dan kelima itu sifatnya opsional ataukah akumulatif gitu ya Pak nah jadi memang pengaturan ketentuan di pasal 3 ayat 1 huruf C PMK nomor 18 tahun 2021 ini bermaksud untuk memfasilitasi memberikan kemudahan karena meskipun kita memiliki pengaturan mengenai subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri di pasal 2A diatur juga bahwa kewajiban subjektif kewajiban subjektif orang pribadi itu akan berakhir ketika meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan seringkali ini diinterpretasikan sebagai meninggalkan keluarga negara Indonesia padahal ada kondisi di mana diaspora mungkin tidak ingin meninggalkan keluarga negara Indonesia tapi memang tidak lagi bertempat tinggal di Indonesia nah kita fasilitasi dengan pasal 3 ayat 1 huruf C PMK nomor 18 tahun 2021 dengan pemenuhan persyaratan secara berjenjang pemenuhan persyaratannya benar dipenuhi seperti layaknya pemenuhan tiebreaker rule diases dulu tempat tinggalnya lalu jika tempat tinggal sama-sama dibuktikan ada di Indonesia dan di UK misalnya lalu kita cek ke persyaratan berikutnya pusat kegiatan utama ternyata di kondisi pusat kegiatan utama equal balance kita ke tahapan berikutnya yaitu tempat menjalankan kebiasaan bagaimana dengan persyaratan administrasi status subjek pajak dan juga permohonan ini sifatnya administrasi memang dibutuhkan karena Indonesia tidak ingin tidak ingin bahwa subjek subjek pajak dalam negeri mengajukan diri untuk menjadi SPLN lalu akhirnya ternyata residentless oleh karena itu pemenuhan persyaratan di poin 4 dan 5 itu sifatnya akumulatif pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika terjadi dual residence kita selesaikan melalui tiebreaker rules langsung ke contoh misalnya Bapak Budi WNI ada di Inggris let's say sudah 5 tahun sejak tahun 2016 bukan karena alasan pendidikan atau penugasan instansi pemerintah atau kantor Indonesia selama hampir 5 tahun Pak Budi bekerja di perusahaan swasta di Edinburgh bagaimana status keluarga Pak Budi misalnya keluarga terdekat Pak Budi istri dan anak-anak berada di Inggris pertanyaannya adalah bagaimana status subjek pajak Pak Budi tahapan pertama kita cek status subjek pajak dalam negeri berdasarkan pasal 2 ayat 3 undang-undang PPH kita cek fakta-faktanya misalnya oh ternyata Pak Budi tidak bermukim di suatu tempat di Indonesia dia tidak punya tempat yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat di Indonesia atau memang bermukim punya tempat untuk bermukim di Indonesia tapi sifatnya hanya persinggahan cek fakta berikutnya pusat kegiatan utama keluarga terdekat ternyata tidak ada di Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan di Indonesia oke cek tahapan berikutnya menjalankan kebiasaan kegiatan sehari-hari di Inggris misalnya Pak Budi hanya pulang ke Indonesia saat mudik lebaran berarti kan berdasarkan fakta kebiasaan habitual about yang bersangkutan tidak ada di Indonesia maka status Pak Budi pada saat pengujian dilakukan memang bukan lagi SPDN lalu bagaimana nih jika Pak Budi masih memiliki NPWP maka kita kembalikan lagi ke Pak Budi apakah Pak Budi ingin menghapuskan NPWP-nya dan melepaskan keluarga negaraannya ternyata Pak Budi tidak berniat melepaskan status keluarga negaraan Indonesia maka kita beralih ke tahap yang kedua yaitu ajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai SPLN Bapak dan Ibu bisa cek ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 PMK nomor 18 tahun 2021 berikut contoh formulir permohonan yang ada di lampiran satu oke Mbak Yiren kira-kira saya kecepatan gak ya ngejelasinnya enggak tapi sangat berterima kasih karena Mbak sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang ada di ruangan chat sambil berjalan sambil berjawab biar sekalian ya Mbak Yiren oke oke tapi seperti yang saya bilang tadi bahwa fakta dan kondisi dalam penerapan perpajakan internasional itu berbeda terkadang A dan B merasa bahwa fakta dan kondisi yang mereka alami sama tapi ternyata berbeda dan perbedaannya sedikit nah itu imbasnya terhadap penonton SPDN bisa sangat berbeda atau misalnya berdasarkan P3B negara A dan P3B negara B penentuan tiebreaker berbeda kesimpulannya juga berbeda sehingga perlu saya sampaikan bahwa penjelasan yang kami sampaikan berikut ini berdasarkan P3B antara Indonesia dan Inggris tadi ada sempat pertanyaan bagaimana jika saya pelajar di Tiongkok nanti mungkin referensinya bisa ke P3B Tiongkok untuk penjelasan hari ini kita refer ke P3B Indonesia UK baik itu contoh satu untuk individual tax resident sempat ada pertanyaan juga saya baca ada pegawai KBRI sudah lama tinggal di London saya lokal staff di KBRI London haruskah membayar pajak di Indonesia saya bekerja sebagai pegawai KBRI sudah satu setengah tahun bagaimana mekanisme pelaporan pajaknya baik pertama jika memang Bapak dan Ibu menemui menemui isu seperti ini perlu dipastikan dulu siapakah sebenarnya diploma dan konsular itu memang dalam P3B antara Indonesia dan Inggris mengatur beberapa pasal terkait diplomatic agent dan konsular official government service pension dan annuity setiap pengaturan memiliki setiap pasal memiliki pengaturan yang berbeda jadi harus dicek berdasarkan fakta dan kondisinya untuk diplomatic agent dan konsular official seperti pada umumnya yaitu ada fiscal privilege yang prevail berdasarkan hukum internasional ataupun ketentuan perjanjian khusus dan ada penegasan bahwa diplomat agent konsular official member of konsular member of kadang-kadang ada beberapa negara yang memasukkan member of diplomatic mission itu shall not be deemed to be a resident tidak dapat dianggap sebagai subjek pajak jadi meskipun yang bersangkutan sudah lama tinggal di UK tapi karena berdasarkan peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2020 misalnya tentang gelar jabatan sorry gelar jabatan dan gelar diplomatik yang bersangkutan merupakan diplomat atau konsuler maka penerapan status subjek pajak di negara tempat dia bekerja dalam hal ini di Inggris itu tidak berlaku kenapa? karena yang bersangkutan memiliki fiscal privilege tapi perlu dipastikan bahwa pegawai tersebut memang adalah diplomat ataupun konsuler tahapan kedua karena kita lihat di KBRI itu bukan hanya diplomat dan konsuler ada juga pegawai lain yang tidak tercakup sebagai diplomat atau konsuler nanti pengaturannya akan merefer ke pasal government service bagaimana yang atas pembayarannya remuneration tersebut akan dipajaki di negara yang membayarkan remunerasi tersebut jika ada jasa yang dilakukan di negara lainnya kecuali jika si penerima tadi merupakan subjek pajak di negara tempat dia bekerja dan merupakan warga negara atau menjadi subjek pajak karena tujuan selain dari melaksanakan jasa tersebut banyak banget tahapan tapi tidak sesusah itu sebenarnya kalau kita coba visualkan dalam bentuk contoh misalnya Pak Danu misalnya PNS KBRI London non-diplomat memperoleh penghasilan dari pemerintah Indonesia dan part-time fee sebagai barista maka atas penghasilan sebagai PNS di KBRI London akan dikenakan pajak di Indonesia kenapa? karena masuk cakupan government service sedangkan pemajakan atas penghasilan sebagai barista dipotong PPH di UK tapi dapat dikreditkan di SPT tahunan di Indonesia jadi jika Bapak dan Ibu masih merupakan subjek pajak dalam negeri dan dipotong pajaknya di Inggris tidak perlu khawatir pajak yang Bapak dan Ibu bayarkan di Inggris dapat dikreditkan di SPT tahunan melalui mekanisme pekreditan pajak luar negeri pasal 24 contoh lainnya karena di KBRI bukan hanya ada bukan hanya ada staff KBRI yang PNS tapi ada juga yang non-PNS biasanya Pak sebutannya local staff kalau tidak salah Bapak Edi misalnya karyawan kontrak non-PNS di KBRI London memperoleh penghasilan dari pemerintah Indonesia sebagai driver dan misalnya penghasilan lain di Inggris Bapak Edi pindah ke Inggris 10 tahun yang lalu karena lulus dalam open recruitment Kemenlu misalnya maka penghasilan sebagai karyawan kontrak KBRI London dipotong pajak oleh Kemenku Kemenlu kenapa? karena Bapak Edi dianggap sebagai dianggap menjadi UK tax resident solely for the purpose of rendering the service tujuan utama jadi subjek pajak Pak Edi itu apa sih? oh ternyata Pak Edi pindah ke Inggris dan menjadi subjek pajak Inggris karena ikut open recruitment dari Kemenlu maka pengecualian ini tidak berlaku dan penghasilan Pak Edi dari Kemenlu tetap akan dipotong oleh hak pemajakannya ada di Indonesia dalam hal Pak Edi sudah menjadi UK tax resident maka penghasilan dari KBRI dan penghasilan lainnya bisa dilaporkan bisa dilaporkan dalam tax return jadi tax return yang ada di Inggris PPH yang dipotong di Indonesia oleh Kemenlu tadi dapat dikreditkan dalam menghitung pajak yang terhutang di Inggris mungkin juga di KBRI ada pegawai yang bukan merupakan warga negara Indonesia misalnya warga negara Inggris bekerja di KBRI London maka hak pemajakan atas remunerasi dari Kemenlu tadi tidak ada di Indonesia tapi ada di Inggris kenapa? karena si penerimanya merupakan national warga negara dari negara tempat dia melakukan jasa jadi untuk sorry untuk jawab pertanyaan dua pertanyaan tadi lokal staff di KBRI London haruskah membayar pajak di Indonesia cek dulu status subjek pajaknya berdasarkan pasal 2 ayat 3 lalu cek apakah yang bersangkutan merupakan diplomat kalau lokal staff kemungkinan tidak lalu cek pasal government services apakah penerima menjadi resident UK karena untuk penugasan dia sebagai lokal staff di KBRI London semata jika fakta-fakta itu tidak terpenuhi maka pemajakannya ada di Indonesia lalu pertanyaan lainnya saya bekerja sebagai pegawai KBRI sudah satu setengah tahun bagaimana mekanisme pelaporan pajaknya jika kalau pegawai KBRI umumnya subjek pajak dalam negeri ya bagaimana mekanisme pelaporan pajaknya biasa via e-filing seperti tadi Pak Duta Besar juga sudah menunjukkan bukti pelaporan e-filingnya next yang banyak ditanyakan yaitu student berdasarkan P3B antara Indonesia dan UK ada tiga hal yang diatur terkait student yang pertama adalah memang ada pembebasan pajak atas semua pembayaran yang terkait dengan biaya hidup pendidikan dan penelitian yang dibayarkan oleh negara asal dia terlepas dari apakah memberi biaya siswanya sektor publik ataupun privat dan juga jika nanti si student tadi memperoleh penghasilan lainnya di Inggris misalnya tapi kurang dari 500 pound sterling selama setahun untuk mendukung tujuan-tujuan tadi untuk mendukung biaya hidup untuk mendukung pendidikan dan untuk mendukung pelatihannya maka itu di-exam atau dibebaskan dari pemajakan di Inggris P3B antara Indonesia UK artikel student juga mengatur mengenai grant allowance atau award from scientific educational religious or charitable organization itu juga bisa mendapatkan exemption selama memenuhi persyaratan kurang dari dua tahun dari pertama kali datang ke negara tersebut dan grant tadi terkait dengan study research atau training atau sifatnya incidental tidak direncanakan sebelumnya dan yang terakhir juga mengatur mengenai pembayaran atau penghasilan yang diterima terkait teknik professional atau business experience selama kurang dari 12 bulan misalnya magang dan pembayaran tersebut bertujuan untuk mempertahankan sebagai biaya hidup pendidikan dan juga pelatihan dan penghasilan penghasilan lain yang diperoleh di negara tersebut tapi nilainya kurang dari 500 pound sterling contohnya saya izin ambil nama mbak Iren sebagai contoh ya mbak Iren boleh mbak Nini boleh terima kasih kayaknya sepi banget gitu ya misalnya nih untuk kasus yang pertama mbak Iren memperoleh beasiswa dari Indonesia untuk memperoleh gelar PhD tuition fee sudah dibayarkan langsung oleh si pemberi beasiswa kepada kampusnya tapi setiap bulan mbak Iren terima allowance fee sebesar 1300 pound sterling nah karena allowance fee termasuk pembayaran untuk tujuan hidup dan pendidikan maka allowance fee dibebaskan pajak di Inggris pertanyaannya adalah bagaimana dengan pelaporan pajaknya di SPT tahunan kita cek pasal 4 ayat 3 huruf M undang-undang PPH ternyata ada pengecualian terhadap beasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai objek pajak dirinci lebih lanjut dalam PMK nomor 68 tahun 2020 kecuali ada hubungan usaha hubungan kepemilikan hubungan penguasaan atau hubungan keluarga antara pihak pemberi dan penerima beasiswa jika ada hubungan ini maka beasiswa tersebut tidak dapat dikecualikan dari objek pajak tapi jika tidak ada hubungan maka uang beasiswa tadi untuk mengikuti pendidikan baik formal maupun non-formal di luar negeri dikecualikan dari objek pajak jadi kesimpulannya adalah tetap dilaporkan di SPT sebagai non-objek tidak ada PPH yang terhutang contoh kedua misalnya selama studi di tahun kedua studi Mbak Iren terima penghasilan lain di UK selama selama studi penghasilan tersebut digunakan untuk biaya hidup atau pendidikan dan pelatihan jadi bukan untuk investasi untuk memperoleh keuntungan jangka panjang dan nilainya kurang dari 500 sponsoring per tahun seperti yang ada di poin 1 nah penghasilan tersebut masih bebas pajak di UK tapi tetap dilaporkan dan dibayar pajaknya di Indonesia jadi meskipun bebas pajak di UK di exam di UK tapi di Indonesia tetap lapor di SPT tahunan lalu bagaimana jika penghasilan tambahan tersebut lebih dari 500 pounds maka dipotong PPH di Inggris tapi pemotongan PPH-nya dapat dikreditkan saat menghitung PPH terhutang di Indonesia untuk yang kedua misalnya Mbak Iren pada tahun pada awal tahun kedua studinya mengajukan grant kan biasa nih kalau PhD candidate mengajukan grant untuk melaksanakan salah satu research project atau banyak research project let's say Mbak Iren mengajukan grant dan grantnya di-approve Mbak Iren mendapatkan tambahan sebesar 1.500 pounds per bulan selama 6 bulan dari pemerintah Inggris nah atas grant tersebut berdasarkan P3B Indonesia dan UK maka Mbak Iren akan dibebaskan dari pengenangan PPH di Inggris selama diperoleh dalam 2 tahun sejak kedatangan pertama di Inggris jadi kan biasanya PhD 4-5 tahun kalau misalnya grant itu diperoleh dalam 2 tahun pertama semenjak kedatangan maka masih dibebaskan lalu bagaimana jika grant diperoleh pada tahun ketiga keempat kelima dan seterusnya maka tidak lagi mendapatkan exemption di UK akan dipotong pajaknya di UK tapi pemotongan pajak tersebut dapat dikreditkan di SPT yang ada di Indonesia oke contoh lainnya misalnya pencapaian Mbak Iren di Inggris sudah sangat outstanding lalu ada kerabatnya yang tertarik untuk mengikuti pelatihan selama 8 bulan di Inggris dengan dukungan pendanaan dari perusahaan tempatnya bekerja di Bandung kerabat Mbak Iren ini memperoleh tunjangan 2000 per bulan dari perusahaan Indonesia tapi ternyata kerabat Mbak Iren tadi let's say namanya Masem ya melihat antusiasme dan kinerja Masem lembaga tempat ia melakukan pelatihan tadi memberikan penugasan tambahan di akhir pekan Masem dapat imbalan sebesar 700 pounds per bulan maka atas tunjangan sebesar 2000 per bulan dibebaskan pajak di Inggris kenapa? karena dilakukan kurang dari 12 bulan tadi masa assignment-nya cuma 8 bulan lalu bagaimana dengan imbalan tambahan untuk bekerja di akhir pekan misalnya sebesar 700 pounds terling karena batas exemption-nya adalah 500 pounds per tahun maka yang bisa dibebaskan hanya atas 500 pounds per tahun sisanya bagaimana sisanya tetap akan dikenakan pajak di UK tapi bisa dikreditkan di SPT tahunan di Indonesia dari tadi kan saya sempat menyebut bahwa meskipun Bapak dan Ibu dipotong pajak di Inggris tapi jika Bapak dan Ibu masih merupakan subjek pajak dalam negeri memiliki NPWP melaporkan kewajiban perpajakan secara rutin bayar lapor pajak maka Bapak dan Ibu tetap berhak untuk mendapatkan elimination of double tax berupa kredit pajak luar negeri tapi pengkreditan pengkreditan pajak yang telah dibayarkan di luar negeri ini hanya dapat dilakukan pada tahun pajak dilakukannya penggabungan penghasilan jadi misalnya pajak yang diterima di Inggris di tahun 2018 maka laporkanlah di SPT tahunan tahun pajak 2018 kalau sudah lewat waktu bagaimana sudah tidak bisa dikreditkan lagi berdasarkan PMK nomor 192 tahun 2018 ada per country limitation sekarang jadi penghitungan besarnya kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan dilakukan itu per jenis penghasilan dan juga per negara atau per jurisdiksi misalnya keuntungan atas pengalian harta maka nanti kita lihat negara sumbernya di mana negara tempat harta itu berada dan penentuan PPH luar negeri yang dapat dikreditkan itu akan ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit antara mana nih di antara ada box tiga biru mana yang lebih sedikit antara jumlah PPH luar negeri dengan memperhatikan ketentuan P3B ataukah jumlah PPH luar negeri yang sudah dipotong oleh otoritas pajak negara tersebut ataukah jumlah tertentu berdasarkan penghitungan proporsional penghasilan luar negeri per penghasilan kena pajak dikali PPH terhutang dan penghitungannya tadi dilakukan per jenis untuk tiap negara ataupun jurisdiksi bagaimana cara mekanisme pengkreditan PPH luar negeri kalau sebelumnya pembuktian kredit pajak luar negeri sebelum 2018 itu harus disampaikan bersama dengan SPT tahunan jadi harus dilengkapi dengan fotokopi SPT yang disampaikan di luar negeri ada dokumen pembayaran pajak di luar negeri tapi per 2018 sejak berlakunya PMK 192 tahun 2018 tidak terdapat persyaratan administratif yang wajib disampaikan bersamaan dengan SPT tahunan ini tujuannya untuk mendukung kemudahan pelaporan pajak dan juga persamaan perlakuan dengan persyaratan untuk KPDN lainnya karena kalau persyaratan KPDN juga kan kantor pajak tidak selalu meminta bukti pemotongan setiap masa dan jika pajak yang dipotong di luar negeri misalnya di Inggris itu menggunakan mata uang asing maka dikonversi dulu ke mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan KMNQ konversinya dilakukan pertanggal PPH luar negeri tersebut terutang dibayar atau dipotong di luar negeri lalu bukti yang sudah saya dapatkan dari otoritas pajak luar negeri saya apakan disimpan karena dalam hal diperlukan oleh DJP misalnya pada saat pemeriksaan pengawasan maka dokumen-dokumen tersebut akan diminta untuk membuktikan kebenaran atau keabsahan dari kredit pajak luar negeri yang telah dilaporkan dokumen-dokumen apa saja yang perlu disimpan salinan bukti bayar atau bukti potong PPH luar negeri atau salinan bukti lainnya yang dapat menunjukkan adanya pembayaran atau pemotongan PPH di luar negeri buktinya juga bisa berupa SPT tahunan PPH di luar negeri ataupun SPT tahunan PPH trust di luar negeri atau bukti pembayaran PPH yang dilakukan trust di luar negeri saya rasa cukup Mbak Irene oke itu sangat baik pas sekali waktunya ya Bapak Ibu sekalian tadi pertanyaan-pertanyaan sudah banyak dijawab oleh Mbak Nidia Mbak Nidia ada satu pertanyaan ini yang mungkin bisa saya ajukan tadi ada penanyaan pertama menanyakan jika saya memenuhi sebagai WP luar negeri tapi saya memilih karena saya cinta Indonesia saya memilih menjadi WP dalam negeri boleh tidak demikian izin Mbak jadi berdasarkan ketentuan yang bersangkutan adalah subjek pajak dalam negeri subjek pajak luar negeri tapi memilih untuk menjadi subjek pajak dalam negeri gitu ya boleh karena di persyaratan pasal 2 ya 3 undang-undang PPH seperti yang dilihat tadi ada berniat jadi jika yang bersangkutan memang berniat untuk bertepat tinggal di Indonesia silakan menjadi subjek pajak dalam negeri Indonesia oke terima kasih itu jawaban yang sangat baik ya kalau mau cinta Indonesia pengen menjadi subjek pajak dalam negeri membayar pajak di dalam negeri di Indonesia silakan ya ini banyak sekali pertanyaan yang masuk dan pertanyaannya bagus-bagus Mbak Nidia juga sudah menjawab banyak sekali dari pertanyaan ini tapi karena keterbatasan waktu juga kami tidak bisa menjawab semuanya dan kami tidak akan menjawab pertanyaan lagi karena waktu kita sudah habis sebelum nanti kami berikan kembali ke MC Bu Inge boleh gak Bu memberitahukan kepada kami kanal-kanal DJP misalnya Twitter atau Kering Pajak tidak perlu slide Bu mungkin disampaikan secara alisan saja kanal-kanal tersebut tapi sebelumnya saya juga akan mengumumkan pemenang buku yang yang ditunjuk oleh Panitia buku dari Pak Gatot Subroto dimenangkan oleh Pak Rudi Chandra dan Pak Surya Bagus mohon mengisi daftar hadir supaya dari daftar hadir ini kami bisa mengirimkan buku tersebut dan Pak Darussalam mau memilih sendiri penanya untuk Pak Darussalam atau kami pilihkan Pak untuk pemenang buku dari Pak Darussalam silahkan dipilihkan saja nanti saya langsung minta alamatnya aja biar saya kirim langsung oke untuk buku Pak Darussalam Panitia menunjuk satu Pak Made Bambang yang kedua Pak Ahmad Amin dari UGM mohon jangan lupa mengisi absesi selengkap-lengkapnya supaya bukunya bisa terkirimnya Bu Inga bisa Bu menyampaikan kanal-kanal DJP yang bisa dihubungi misalnya medsosnya atau kering pajak silahkan Bu Inga oke oke tadi saya berusaha untuk men-unmute tapi gak berhasil itu mohon maaf karena saya di rumah udah sampai rumah oh gak apa-apa oke oke jadi teman-teman semuanya yang ada di sana kalau misalnya tadi sebenarnya ada beberapa hal juga yang mungkin beberapa layanan yang ditanyakan oleh teman-teman misalnya mau NA NPWP gitu kan boleh juga kemudian ada tadi yang menanyakan bagaimana mau hubungi kalau lupa Evin segala macam nah ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan pertama misalnya bisa kita sekarang ada live chat di www.pajak.id itu bisa untuk lupa Evin bisa kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan lain juga bisa berkaitan dengan DJP online atau masalah e-filing kemudian juga ada twitter kring pajak ini lupa Evin bisa di twitter juga loh jadi twitternya at kring the underscore pajak nah itu juga beberapa layanan atau channel yang bisa dipergunakan oleh teman-teman yang berada di luar negeri atau tidak berada di Indonesia sebetulnya bisa sih untuk bisa memperoleh layanan di Direktur General Pajak kemudian seandainya tadi untuk masalah NE teman-teman bisa melakukan pengiriman email kepada KPP tempat terdaftar dimana kalau pengen tahu misalnya apa sih alamat emailnya itu juga ada di .pajak.co.id di website kita nanti tinggal cari unit kerja disitu nanti akan terlihat alamat email yang bisa dihubungi di KPP tempat teman-teman yang berada silahkan kalau misalnya mau mengajukan NE atau lupa Efin via email itu juga bisa nah kalau untuk beberapa hal informasi yang umum kita biasanya ada di Instagram IG di Pajak RI kemudian kalau untuk beberapa yang berbunuh tutorial bisa juga di Youtube Pajak RI itu kayaknya siapa Iren semoga ada manfaatnya untuk semua teman-teman yang sedang belajar atau sedang bekerja di negara yang lain terima kasih banyak ke Ibu Inga hafal mati ya Ibu Inga terima kasih buat semua narasumber tapi kita narasumber hari ini luar biasa semua saya tidak menduga bakal bisa seperti ini maksudnya untuk saya pribadi saja sangat terbantu semoga untuk para peserta lainnya itu sangat membantu kami mohon maaf jika ada pertanyaan pertanyaan yang tidak terjawab dengan tepat atau pas sekali jawabannya tapi jika ada pertanyaan-pertanyaan tadi boleh menghubungi kanal-kanal media sosial telepon yang sudah disebutkan oleh Ibu Inga tadi kami mohon kepada Pak Darussalam dengan hormat untuk memberikan closing remarks satu menit barang satu menit dua menit Pak oke terima kasih tidak berpanjang lebar mudah-mudahan dengan berdirinya tech center di UK itu dapat memberikan efek kepatuan pajak bagi para diaspora sehingga mereka tahu apa yang menjadi hak dan menjadi kewajibannya dan tahu terkait dengan status sebeg pajaknya sehingga dapat memberikan kontribusi kalau memang sebeg pajak dikaitkan menjadi sebeg pajak Indonesia atau tetap menjadi sebeg pajak Indonesia mungkin itu yang saya bisa sampaikan dan secara pribadi saya mengusapkan sekali lagi terima kasih mohon maaf apabila ada kesalahan atau tidak berkenan dari materi saya saya kembalikan terima kasih terima kasih banyak Pak kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber Pak Franz Bapak Darussalam Bu Inge dan tim dan juga segena panitia yang sudah berjerih lelah di belakang layar kami tutup dengan sebuah pantun betapa indah Bumi Nusantara dari Sabang sampai Bumi Cendrawasih untuk atensi Bapak Ibu semua kami ucapkan banyak terima kasih saya kembalikan kepada MC untuk menutup acara para hadirin yang berbahagia acara telah kita lalui bersama semoga acara seminar perpajakan dan sosialisasi pengisian SPD tahunan hak dan kewajiban perpajakan diaspora senantiasa membawa manfaat untuk kita semua saya Niputu Purnami Jayanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mohon maaf jika ada kesalahan pada kata-kata yang menimbulkan ketidaknyamanan Anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua om swastiastu namo budaya salam kebajikan selamat siang waktu UK selamat malam waktu Indonesia dan sampai jumpa di acara